Terima kasih. Hai semuanya, selamat datang kembali di Mont Artisan Tutorial Mau ada giveaway enggak kalian? Mau ada giveaway enggak? Aku kemarin habis nodong artisan, Pro Nodong perusahaan sendiri, perusahaan sendiri ditodong Aku habis nodong artisan, Pro Ini tadi kuat aku ya? Aku mau Kita mau ngasih giveaway Selain giveaway sponsor ya Kita mau ngasih giveaway senilai artisan Pro senilai 2 juta rupiah Mau enggak? Mau enggak kalian? Kalau mau tag tiga orang teman dulu Harap lu ikut anak Lumayan ya yun bolstok ini Kalau mau tag tiga orang teman dulu ya Terus Untuk giveaway yang ini Ini spesial Aku kasih kalian satu riddle Satu quiz Ya Nanti aku kasih clue nya Setiap Viewersnya nambah seratus Aku kasih clue satu Gitu ya Nah Kalau di live ini Enggak ada yang bisa jawab Hadiahnya nambah Tapi Untuk next Di tutorial hari Rabu sama Fatih Nah Ya Jadi kita hari ini keliling Nahire ceritanya di Bandung Terbiasa Thank you Nah Cara ikutan giveaway nya gampang Pastinya kalian udah follow Api Santro Makerdi Bote Nanat Nadia Dan sponsor kita Haradot Makeup Store dan Studio Tropic Ya Itu di follow semua teman-teman ya Nah Untuk yang grand giveaway ini Ya Kalian cuma perlu tebak Tapi tebaknya enggak sekarang Tebaknya nanti ada waktunya Aku kasih tau Ya Enggak sekarang Kalian tebak Ini aku punya kotak Nih Ya Kotak aja itu Nih aku punya kotak ya Kalian tebak Isi di kotak ini apa Ya Tapi tebaknya enggak sekarang ya Tebaknya enggak sekarang Tebaknya nanti ada waktunya Nah kalian sekarang Waktunya sambil nonton live Kalian kira-kira dulu Isi di kotak itu apa Kira-kira Nah Nanti setiap nambah 100 viewers Aku kasih tau cluenya Ya Tuh Nah bisa sama kodoni Halo Kodoni Ya ampun Dikdekan gue di nonton sama kodoni Kodoni Kita collect sama Nanat yuk Aduh Langsung deggan gue Langsung deggan Oke Oke Ini mulai nih Ya mulai-mulai Mau mulai Oke guys Aku mulai ya Aku mau pakai ini Kering ya Guys Ini karena udah 152 Studio Tropic Studio Tropic Ini Kandalan Kandalan banget Ini udah ada di tempat Nanat nih E'eh Eh kita pada ini diri kering banget ya Aku tambahin klunya ya Sampai ada yang bisa tebak Lumayan loh Hadiahnya Artisan Pro Senilai 2 juta rupiah Banyak kayak Yuni Gila banyak banget 2 juta rupiah Ini aku pake Nat katakodoni Ayo banget Kalian mau gak melihat Ini apa namanya Collab antara nanat Nadia X Doni Lim Jawabnya gak sekarang ya Jawabnya nanti Jawabnya nanti Ada waktunya Sekarang kalian nerka-nerka dulu Menerka-nerka Pokoknya antara kotak tisu Atau batu-batai Bukan bulu mata artisan Pro Tebaknya gak sekarang Tebaknya nanti ya Ada waktunya Sekarang kalian kira-kira dulu Kira-kira isinya apa Di kotak ini ya Sebuah benda Clue nomor 1 Bentuknya persegi Nanti Kalau 200 Aku tambahin cluenya 300 tambah lagi cluenya Jadi kalian makin-makin tahu Nanti apa cluenya Semuanya temen-temen kalian Semuanya buat ikutan live sekarang Karena kapan lagi aku live ya Make up full loh Gak pernah kan Aku live make up full kan Terus ada MC-nya lah Joko artisan Jadi kalian bisa nanya-nanya Aku udah pake sediotropic yang pink Habis itu Aku pakein Serum itu Eh udah dibilangin Lebaknya nanti Bukan bulu mata artisan pro Aku gak bakal segampang itu dong Ngasih quiz Happy birthday Happy birthday Ini tuh ada surprise guys Jangan kaget ya Happy birthday Kak, spill nama softlensnya cena Ini matake brown ya Softlens kamu bawa sendiri ya Ini serumnya Ini aku spill-spill produk gak? Boleh, boleh, boleh Ini aku produk serumnya aku pake Dari Double wear ya? ANR ANR betul Eh kok double wear foundation bun Bun double wear foundation bun Gimana sih kok luar nisam? Sebelumnya aku pake toner dari Si siapa? Dari Apa itu namanya? Strictic Terus pake sprotan primer dari Diotropic juga nih Andalan Dan pake itu Pake si apa? Ada blue wear? Eh ada blue wear lagi Eh bener, kok ada blue wear sih? ANR ANR Nih serum ANR Ya, ini yang kayak gini ya guys Tuh Terus moisturizer-nya ini aku pake Gogi brown Tuh Spill-spill-spill Spill semua Padahal ya tadi aku ngobrol sama Nanat Sebenernya Ya, sebenernya Kalau makeup itu yang penting kita ngerti tujuannya apa ya Bukan masalah produknya harus sama Tapi tujuannya kita ngerti apa Niscaya kita bisa tau Oh kalau kita mau tujuannya ini produknya kita nyari yang kayak gini Gitu loh Tadi aku ngobrol banyak loh sama Nanat Perihal Mixing Foundation Seru ya Seru, seru, seru Terus hari ini Nanat mau nyobain bedak baru Ya Mau nyobain eyeliner banget Rekomen seru merek lokal Aku nyobot aja ya Yang ada di meja Nanat ya Karena yang ada di meja Nanat pasti dipake ya Iya, pasti dipake Nih, ada yang tau gak nih Merek apa Yuk Dita kulitnya kering ya kamu ya Kering banget Pake tadi aku sampe Pake toner dulu Sebenernya Sebelumnya biasanya aku jarang pake toner Cuman ini kayak toner super kering Jadi aku pake toner dulu Oke Kita ke foundation Eh primer dulu Primernya aku pake Cedep 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 Guys Perhatiin ya Live-nya dari awal sampe akhir Nanti aku suka ada quiz Buat bagi-bagi giveaway juga Tapi sebenernya quiz itu tuh cuma kayak gini loh Kita tuh kalo udah live kayak gini capek-capek ya Natya Kalo gak diperhatiin kan sedih ya Cuma kalo quiz pada bisa jawab Artinya pada menghatiin Ada ida tuh Halo Jangan pada nundutan ya Oh iya udah 200 nih ya Udah 200 ya Aku kasih clue kedua ya Nih Aku ulang karena udah 200 viewers ya Kita ada giveaway dari artisan pro Stock senilai 2 juta rupiah ya Caranya kalian cuma perlu tebak Apa sih isi di dalam kotak ini Ya Tadi aku udah nyebutin clue nomor satunya Bentuknya persegi Nah karena udah 200 viewersnya Aku kasih satu clue lagi ya Clue nomor 2 Biasanya warnanya kuning Tapi aku punya warna biru Hah? Apa tuh? Ya Nanti kalo 300 aku tambahin lagi ya Cluenya ya Tapi tebaknya gak sekarang ya Nanti tebaknya aku kasih tau Waktu tebaknya ya Jadi kalian pantangin terus live-nya Jangan sampe kelewat Jangan sampe Tapi aku punya yang biru Iya biasa warna kuning Tapi aku punya warna biru Bentuknya persegi Coba apa tuh? Nanti coba kalian pikirin Maksudnya aku tambahin Kalo tau pikiran Kayak otak gue Kurang ini Nanti aku tambahin clue-nya Kalo udah 300 ya Apapain? Apapain misikin? Kebanyakan sih warna kuning Cuma aku sih kebetulan punya warna biru Aku juga baru tau sih Kalo ada warna birunya Mikir nom Sampai ya gue Mikir kerasin ya Allah Oke Yuk Foundation Sebenernya dia kalo tangannya sih gak seputih ini ya sih Gak seputih mukanya Cuma dia ikutin warna muka ya Oh dia skincare kencang berarti Skincare kamu kencang Bebetulnya belah karena naik motor Oh baik Eh tapi dadanya putih Nat Iya putih banget Satu Pakai sarung tangan dong sayang Aku lupa kadang-kadang motor ya Cuma diboncanyin Terus kayak Ini kena sinar matahari Oh Pak liat Oh itu isinya Kalau dibuka Iya Oh jadi dia isinya ada plastiknya gitu Oh udah kayak gini doang Isinya segini sekecil ini Terus mau pakein segini ini Tadi pake ini ya Pake CDP primer ya Nggak Primernya pake CDP biasa Yang fail Kayak di dahal modelnya Iya juga ya Oh iya bener 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 Primernya CDP ya temen-temen ya Kalian yang kayaknya udah menerka-nerka Oh isi kotaknya itu tuh ya Ditahan ya Nanti ada waktu ngejawabnya Ingat Hadiahnya Artisan Pro Senilai 2 juta rupiah ya Nanti kalau 300 Terus viewers Aku tambahin lagi kluknya Biasanya kuning Tapi sekarang biru Apa coba Yun Biasanya kuning Bentuknya persedi Biasanya kuning Tapi aku punya yang biru Nah lo bingung kan Ini nomor Perseleng kan Jangan sampe salahnya Plung foundation Tadi apa aja complexionnya Ayo tadi Tadi siapa yang merhatiin complexionnya apa aja Kalau gak tau berarti gak merhatiin Kalau gak tau berarti gak merhatiin Mana itu Yang orang dulu Aku tunjukin dikit ya Nat ya Tadi ini dulu ya Enggak Ini dulu Terus disemprot Terus habis itu ini ya Yun Terus habis itu ini Terus baru ini Oke Nih ya guys Ada 5 produk ya Perhatiin guys Jangan sampe lepas Nanti kalo misalnya temen kalian nanya Kalian Berarti aku jawab ya Lelah nanti aku ya Foundationnya nanti disepil kok Nah ini skincare-nya dulu ya Nih Yang pertama Karena kulit Dita kering Kita pake Brand apa ini temen-temen Tolong di tag Aku lupa nama brandnya Coba tolong di tag Instagram brandnya Coba di tag Instagram brandnya Probiom skin tonic Dari brand apa ya ini Aku lupa Coba ada yang bisa kasih tau aku gak Kasih pencerahan Terus Dari brand yang sama Disemprot pake Priming water Dari brand yang sama Ini yang pink Memang khusus untuk kulit kering Coba brand apa dong temen-temen Kasih tau dong Tag Instagramnya ya Tag Instagramnya Lokal loh ini Local pride loh Local pride loh ini Nah Setelah Disemprot Pake Studio Tropic Dikasih sirem dulu ya Serumnya pake Estee Lauder ANR Tadi ada yang nanya Kalo mau lokal apa Kalo lokal bisa pake yang Votrepu ya Nih Ya Ini ANR Setelah ANR Dikasih Moisturizer Dari Bobbi Brown Vitamin Enrich Face Base Ya Moisturizernya dari Bobbi Brown ya Setelah itu Baru kita pake Ini Base Base andalan Semua Makeup Apis punya Kodoni juga pake Nanat pake Semua pake ya Dari Kledepu Aku sering banget lo nyebut Kledepu Kapan nih Kledepu Support giveaway Untuk followers aku nih Gimana nih Gimana nih Kledepu Aku sering banget lo nongolin Kledepu Coba mungkin Kodoni Ini dari Kledepu Yang Foal cream Corrector Correcting cream Fail Gitu ya teman-teman Udah ya Udah dikasih tau semua ya Tidak ada yang ditutup-tutupi Jadi kalian yang Ketinggalan Monggo Silahkan Di Apa namanya Tanya temennya Nanti temennya bantu jawab Yung maaf yung Aku kalo Ngeberesin ketutupan Kuning-kuning Ntar aku dirujam netizen Mohon-mohon itu yang kuning Iya kuning ya Warna kuning tapi aku punya yang biru Bingung ya Kota Yang pastinya bukan batu bata ya Bisa jadi Tapi batu-bata gak ada yang biru Emang oran Oran Batu-bata oran sih Iya Iya ketutupan tuh Dari yang komplain Belum apa aku udah di komplain Nanti ya Foundation-nya dikasih tau kok Nih Kapan sekarang? Kalo gimana? Gapapa nanti aja Biar mereka stay dulu aja Ingat ya Kalau Viewersnya Nanti nambah Nambah seratus lagi Aku kasih tau Klu-nya lagi Biar kalian lebih gampang Jawabnya Nah pokoknya Foundation tuh Di tap-tap dulu gini Sampai dia Tentang traceless Baru sama kita boleh di Double Yun tadi mana Yun Foundation lokalnya Yang krim Yang kotaknya udah dicopotin itu Nih Foundation sakti Nant Nadia ya Ternyata Oplosan guys Kira-kira Apa ya Apa ya Foundation-nya ini Oplosan nih guys Nih Kalo yang cairnya Kasih tau deh Yun Nggak apa-apa Yun Nih yang liquidnya Dikasih tau deh Ini udah yang baru Apa yang lama? Yang baru Ini udah yang baru ya Tom Ford Traceless foundation Untuk liquidnya Kalo krimnya Nanti dikasih tau Nanti belakangan ya Biar jadi Kalian penasaran Nanti belakang gitu ya Support 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 Iya dong Kodoni Aku sering banget Di live artisan Semua makeup artis Pake CDP Kapan nih CDP Support M.U.A. Seluruh Indonesia Amin Biar CDP Makin Hits Gitu ya Kok kenapa itu Laura Mercier Tempatnya lucu Iya Ini yang Apa sih Adisi Candusnya Itu buat di Mata Bawah mata Ini buat di muka Yun Setengah Setengahnya itu Kita cobain Setengah-setengah ya Biar fair ya Ngomong lagi ulang Ngomong lagi ulang Oh oke ulang Kok ayo dong CDP nih Aku sering banget loh nih Sering banget nih Tuh Nongol CDP di live artisan pro Kapan nih CDP Support artisan pro Tentunya supportnya Ke M.U.S. Luruh Indonesia juga Lewat artisan pro ya Nanti ya Karena sekarang M.U.S. Luruh Indonesia Pakai CDP loh Udah loh Udah kok Udah direkam belum? Langsung Eh dikit lagi 300 nih Ayo tag temennya Ayo yang banyak Kapan lagi Nanat Nadia live Jarang-jarang ya kok ayy Kapan lagi Nanat Nadia live Yun Jangan kesebut loh ya Nanti itu apa Nggak Aku diem Aku inut Oh iya Ini sponsnya pake muak ya Iya Bacanya muak apa muakku 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 Sponsnya pake muakku X Ojan Ojan lah Coba tag di Ojan Ada ininya Ojan Tolong adanya di tag juga Tuh CDP Kurang cinta apa lagi Ininya juga nih Concealernya CDP tuh Nggak habis Nggak ada tau yang ini Apa namanya Shade-nya Tuh Ini CDP Indonesia Stress Iya secara itu Yang habisin makeup artist Semua ya CDP tuh apa ya Ini CDP Kledepu Tulisannya Cledepu Cledep Kira-kira kalian udah kebayang belum ya Isi kotak ini apa Nanat udah kebayang belum Mahiya Kalau bayang Kalian udah kebayang belum Isi kotak ini kira-kira apa Jangan selesok sama kuku aku yang habis maini pedi ya Kukunya cantik po Kalau penasaran kalian tag temen dong Yang banyak Biar nanti 300 viewers Aku kasih tau clue lagi Biasanya kuning Tapi hari ini aku biru Nggak Biasanya kuning Tapi aku sih punya yang biru Biasanya kuning Tapi sekarang aku yang biru Bentuknya persegi Bentuknya persegi Sumpah Nggak 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 Kepikiran Ini kalau kontur tuh Isi gini Tuh ojang tuh Ojang tuh Nongol tuh Ojang nih Untuk konturnya Ini tadi concealer Pakai CDP ya Guys Mana yun CDP-nya yun Nih Pakai CDP Yang ini nih Ya Pokoknya concealer ya Shade-nya nggak usah disebutin Karena kata Nanat abis Yang paling putih juga ya Terus ini untuk Kontur krimnya Pakai Tom Ford Tom Ford yang stick Nanti shadenya aku kasih tau ya Aku tuh kalau bikin kontur Biasanya suka segitiga gini Segitiga Dari kuping gitu ya Jadi kayak Namanya adalah Kontur tapi kerucut Kontur tapi kerucut Baik Magician kali ya Nih ya Krim foundation-nya Tom Ford Ini yang shadenya Almond Ini Tamiya ya Ya ini berasanya Tamiya Yang untuk konturnya Enak pol Enak pol Untuk Apa namanya Blast on cream Jafra Tetap rajai Sama-sama Ojana 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 Nanti ya Ojana juga punya anak baru Di artisan pro Eh Eh Sarah keceplosan Ups Keceplosan Ups Upsi 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 Nah itu bikinnya Itu bikinnya kayak Kepeng badut kita Dile 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 Jadi agak ke atas gitu ya Blast onnya ya Baru di blend Blendnya sampe ke pelipis ya Nat ya Nih guys Perhatikan nih Ini signature nanat banget nih Blast on ini nih Nanat yang memulai nih Yang membuat seluruh pengantin Indonesia Meriang panas dingin demam gitu ya Ya Allah Di hidung ini sama kok Pakai Tom Ford ya Konturnya Hah? Emang tadi ada pakai krayolan? Oh ini Buat Krayolan badut ya? Oh iya Yang tengah tadi Pakai krayolan yang badut tuh Tuh krayolan yang putih Kok badut? Kayaknya putih Iya kan Kayak makeupnya badut putih Soft lensnya matake grey Atau matake brown Oh udah udah 300 Oh iya udah 300 Oke Clue ketiga ya Clue ketiga Teksturnya lembut Tapi Kalo dia kering Jadi keras Oh Apa udah kayak mulai bisa menerka-nerka Is it? Ketebak ya Pak? Iya Ketebak ya Salah ya? Salah ya? Ya udah Tapi gak tau apa aku Tapi gak tau dari mana gitu Karena biasanya Ya gak apa-apa Nanti kalo misalnya ada yang nebak Tapi tebaknya jangan sekarang ya Tebaknya nanti ya Tebaknya nanti ya Tepaknya nanti ya Gak sekarang ya Tebaknya ya Iya yang tau disimpen dulu Yang tau disimpen dulu Yang tau disimpen dulu Tapi gak sekarang ya Nanti kalo 400 Mungkin aku kasih tau clue lagi Ya itu minuman bisa udah nyampe ya Bisa udah pengen minum Sepi gak? Mau dilaguin ya? Boleh dikit Nah ini jadi yang ditebak Apa sih isi di dalam kotak ini Nanti yang bisa menebak Ya yang bisa menebak Akan mendapatkan stok artisan pro Senilai 2 juta Wow Tadi cluenya ada 3 ya Cluenya ada 3 Ini ntar dulu Ini yang mana? Ini yang mana? Ini C Ini A M Ini C, ini M Ini L Oke Emang cukup segitu nak Kirain lebih banyak lagi Kan ini sebelah-sebelah Cuma ya kan Ya Boleh lihat depan dulu Dia udah biasa ya Jadi model makeup udah tau Disuruh Disuruh kembungin dulu Nah Iya tadi ditebak-tab sedikit sama Chanel Solel Letar Tadi di bagian mana nak? Di bagian Luar dahi Luar dahi sama pipi Jawabnya nanti ya temen-temen ya Tidak lupa kita pakai TPNB Oh iya TPNB baru restock guys Baru restock ya Lihat atas Tahan atas Tapi boleh ngedip Nih guys Jadi kalau kalian mau nge-set Biar dia nggak crack Aranya suruh lihat atas Tahan atas Kemudian Tapi boleh ngedip Jadi makanya itu Kalau aku lihat atas Tahan atas Tapi boleh ngedip Karena kalau misalnya Suruh lihat atas doang Pas udah gitu Dia ke bawah-bawah Kalau misalnya Lihat atas Tahan atas Dia Kegak ngedip-gedip Berair bo Oh gitu Baik Jadi lihat atas Tahan atas Tapi boleh ngedip Perhatikan triknya ya guys Ingat Perhatikan triknya Nanti Kalau 400 Aku kasih tau lagi nih Cluenya Apa sih Isi di dalam kotak ini Eh sorry Belum sekarang ya Nebaknya nanti ya Nanti Ada waktunya Untuk menebak Nah baru Sekarang kita Ini C M C Langsung ya Sadis Ini Ini M Ini bukan W Nanti W C Clue Clue 1 Sama 3 Ketinggalan Siapa suruh Masuk kelasnya telat Biasa Kalau masuk kelas telat Dihukum Erat di setrak ya Iya Ini gak ada syaran ulang Gak ada syaran ulang Nanya temennya Coba Apa Coba Cluenya Kalau temennya Mau kasih tau Coba Coba Koko Koko bikin gak sabaran Banget Tiap surprise di live Iya dong Kan biar Kalian gak bosen Kalau itu terus Bosen Iya kan Tidak 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 Cek Yang C ada Coverage Si M Kan belum Belum kita masukin Ya Coverage Yang M Lebih Translucent Lebih masih Translucent Lebih halus Yang M Cincang Kita So far Banti So far Masih lurus Sensor Masih Iya Masih Lulus Lihat ya Nanti Bedaknya Apa tuh Guys Tadi Bantu jawab Bedaknya Mana Cek Mau pake tangan kiri Gak apa-apa Nomor 10 ya Karena dita putih Tadi bawah mata pake Laura Mercier Ini sama aja kan sebenernya Yang packaging biasa kan Cuma ini limited edition ya Iya Yang bawah mata kan pake Laura Mercier Yang kita Lebih gampang Lebih gampang Lebih gampang Di So far Ini bagus atau Bagus Enggak Bawah matanya Pake Laura Mercier Sisanya pake Cek kembar Cek kembar Cek kembar kan Bilang kan Cek kembar dia Kemar siang Borak bali Duh Kalo kalian nanya Shade foundation Tergantung ya Rathia Kalo ini Dia pake yang paling putih Tiap klien beda-beda Oh Oh Beda padat ya Oh Oh Ini Sedia pake ini Sintas Gak apa Gak apa Gak apa Fatih NRM coba tag Fatih, tag Fatih, Fatih aku pakai produk kamu lho Ini biar aku disemprot pakai ini Biar, kayak kan kalau udah pakai produk fabur yang banyak banget kan dia kayak cakey banget kan Kalau pakai ini tuh kayak lebih jadi lempar lagi gitu Fatihnya nongol Hadis Besok, besok aku janjian sama Fatih Aku mau menyenangkan kalian berdua bareng Fatih Ngapain ya kira-kira ya Ada yang bisa tebak gak aku besok sama Fatih mau ngapain Mau nyenengin kalian pokoknya Pokoknya kita mah kerjaannya nyenengin kalian aja Ngapain ya kira-kira Seru deh pokoknya besok Pokoknya besok pantengin IG story aku dan IG story Fatih ya Karena kita Mendedikasikan satu hari Besok seharian Itu untuk Enggak seharian deh Sampai jemuk kepuasa aja Emang besok puasa ya? Eh puasa gak sih belum ya? Oh rabu Oh rabu Oh ya udah alhamdulillah Besok pokoknya kita menyenangkan kalian deh sama Fatih Kita tuh sebar positivity aja guys Intinya kita seneng menyenangkan kalian Kipasnya pake robot Anyway bisa pake kipas apa aja kok Apa kok Asal jangan lo tiup aja Gak boleh ya Gak boleh ya Jadi tiup guys So far so good So far so good Sama Andang kiam nih Jom kita lihat Iya Oke Tinggal pembuktian nanti ya Terakhir ya Selesai foto-foto berarti ya Ini lebih halus Lebih halus Mantap Kita lihat ya Nanti abis foto-foto kita buktikan ya Kita guyur ya Kita guyur sama minyak Kamu berasa ringan ke bagaimana? Kanan kiri Ini lebih ringan Oh iya Harusnya ini tuh modelnya Ini lebih berasa pake ya Cucok Enggak foundationnya gak dibakar Enggak Karena kulitnya ring Eh aku mau nanya dong sama kalian Kenapa sih kalian penasaran banget sama foundation bakar Coba Berikan aku alasannya Kenapa kalian Sebegitu obsesi sama foundation bakar Like literally Setiap kali artisan pro-life Ditanya foundationnya dibakar atau enggak Coba Kenapa sih kalian seobsesi itu harus dibakar Iya betul Coba Kalau kalian obsesi tapi kalian tahu maksud dan tujuannya I'm fine with it ya Ya Natya Iya betul We're fine with it kalau kalian obsesi tapi kalian tahu maksud dan tujuannya Jangan sampai kalian mau dibakar cuma ikutan tren aja Lagi rame aja Jangan Ya Iya betul Kota-kota Sharing dong guys Ayo guys Kenapa sih kalian terobsesi foundation bakar Setiap kali artisan pro-life ditanya Foundationnya dibakar atau enggak Nah Pertanyaannya kenapa kalian terobsesi sama foundation bakar Dan Kalian ngerti gak sih sebenernya tujuan foundation bakar tuh apa gitu loh Toto Toto Biar matang Supaya bisa ngeblend dan awet Penasaran aja Aku gak terobsesi justru malah lagi pengen tahu jawabannya dan sebaiknya dibakar apa enggak Lebih matte koko cepet nge-set atau kering begitu Biar tekstur fondinya lebih matte Sampai saat ini belum terobsesi Koko bukannya waktu itu koko review Review Tutupan powder sih Makasih Hah Kalo foundation bakar buat kontesnya lebih nempel dan rekat Emang iya? Hmm? Emang iya? Gimana kondisi kulit? Kondisian darah? Kondisian darah? Tempel dan rekat nih Gak dibakar Jadi gimana tekstur kulit sih Kalo misalnya kulitnya kering banget Kalo mau bakar ya Gak kritik Nih foundation nanat gak dibakar Nempel tuh Ayo Supaya lebih matte Kenapa gak nyari foundation matte aja sekalian langsung Kenapa harus foundation Dewi dibakar Kalian suka kerjaan deh Suka ngerjain diri sendiri emang kalian tuh Hasilnya lebih matte Banyak loh foundation yang bener-bener hasil yang matte Contoh ST Loader Samer Kozami Kenapa harus dibakar? Kenapa gak langsung pake foundation yang matte aja? Kenapa harus ibaratnya gini Kalian dari Tadi Nanat bilang Dari Bandung ke Jakarta Bisa lewat tau Kenapa kalian muter lewat puncak? Tapi Kadang-kadang demen aja gitu loh kalian Biar cepet ngeblend Biar cepet ngeblend mah tergantung tangan kalian Kok Donnie kemarin ngeblend foundationnya Gak pake dibakar-bakar Ini Nanat gak pake dibakar-bakar ngeblend juga Supaya lebih gampang diblend Tuh kan Banyak yang simpang siur kan Ada yang bilang biar gampang diblend Ada yang bilang supaya matte Jadi Sebenernya Kenapa terkonstansi gitu loh Aku bukannya menentang Aku gak menentang ya Soal teknik foundation bakar ya Teknik semua tuh makeup party sah-sah aja Dilakukan Selama Kalian kalo terobsesi dengan teknik tertentu Kalian harus tau Maksud dan tujuannya Apa teknik itu diciptakan Jangan cuma ikut-ikutan tren Ah lagi gak tren bakar-bakar Yaudah gue bakar juga Ya Betul betul Bahkan aku pernah live sama Jovanka Jovanka juga Mempopulerkan tuh teknik bakar foundation Tapi Jovanka sendiri bilang kak aku Gak semua kok kok aku bakar foundationnya Gak harus Gitu loh Jadi sebenernya kalian juga liat-liat Kulitnya kayak apa Jangan Jangan Apa namanya Semua kulit bisa meratakan Karena semua kulit itu beda loh Kulit itu unik Ya gak sih kok Jadi kayak Misalnya Kalian kulitnya Kulitnya berminyak Kalian kulitnya berminyak Terus kayak gitu Eh biasanya kulitnya kering Dipakai yang kering 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 Gitu kan Dan kayak gini maksudnya Kita sebagian makeup parts juga harus Bisa melihat-lihat nih kulit klien gitu gimana gimana cocoknya diapain gitu ya kakok biar cepat meresap aja dan mempersingkat waktu untuk beberapa jenis kulit kalau mempersingkat waktu mah tergantung tangan juga ya cepat apa enggak ya kalau gampang di blend antara foundation cream dan foundation liquid itu iya bisa juga sih lebih gampang di blend karena lebih cair cuma ya kalau kayak gitu tadi nanak enggak pakai dibakar sih tapi ngeblend juga ya ngeblend karena kan kulitnya model aku juga kering banget kan kalau dibakar kan jadi kritik setau aku kalau dibakar tuh tujuan utama buat dapetin tekstur akhir mixingan lebih creamy nah loh kok jadi lebih creamy jadi lebih creamy apa lebih cair kalau lebih creamy susah dong di blend ayo bingung kan sebenarnya nanti akhirnya akan menjadi lebih creamy sih lebih kenapa coba dia tahu enggak kenapa emang blur tuh ditanya tuh emang nanak kenapa tuh kenapa foundation dibakar itu kenapa nih ya foundation bakar itu hasilnya pasti akan lebih matte apa scientifically kenapa kenapa yuk kenapa itu dulu dia jawab ada yang tahu enggak kenapa foundation dibakar jadi lebih matte kenapa itu dulu dong kalian harus tahu dulu kenapanya baru kalian terobsesi scientifically why gitu jangan foundation bakar itu jadi lebih matte why kenapa ketika dibakar itu jadi lebih matte why scientifically jangan karena oh lagi rame aja bakar-bakar saya ikut deh bakar-bakar gitu ya bakar sate kali ya rame sih tadi sate kelatak tadi lagi bakar-bakar sate kelatak lagi rame sih tadi bakar-bakar itu pernah dibahas juga sama bisa salah satu beauty vlogger Indonesia yang hits banget di youtubenya yang rambutnya kritik yang rambutnya kritik scientifically ya dia bener-bener ke apa namanya oh ada nih yang tahu nak oke dari anggi septia rini muak apa cina skincare di dalam fondi hilang semua kalau dibakar tuh nah itu dia jadi make sense ya kenapa dibakar itu dia jadi lebih matte karena kandungan skincare-nya menghilang dan apa namanya dan kandungan skincare kan mostly oil gitu jadi ya make sense kalau dia jadi lebih make gitu gitu teman-teman nah jadi yang penting kalian tahu dulu nih jangan cuma tahu oh dibakar tapi gak tahu kenapanya gak tahu bagaimananya ikut aja gitu jangan ya makeup itu memang sih seni tapi seni yang juga ada ilmunya iya betul kayak tadi kita tuh aduh tadi aku tuh makan siang sama nanat ya seru banget kita bahasan kita ya iya ngebahas 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 kenapa sih Tom Ford bikin foundation namanya trustless kenapa dia bikin formulanya kayak gitu kenapa sih ada bedak yang matte kenapa ada bedak yang glitter gitu kan kenapa ada yang begini ada yang begitu jadi tuh semua tuh harus dibedah ada scientific approach-nya juga gitu loh scientifically approved gitu jadi kita kalau jadi makeup artist setelahin belajar makeup kita juga belajar science guys belajar air mata ya air mata aja tadi nanat bilang air mata tuh macem-macem loh apakah air mata karena sedih atau air mata karena terharu atau yang lain berbeda ini aku zoom nih sesuai request ini kita belajar push up lashes push up lashes tuh kenapa harus di push up ayo ada yang tahu gak kenapa kenapa harus di push up jangan cuma karena tenang nepus-hapus ikut-ikutan biar ada tenaga biar berotot guys biar berotot guys kenapa pakai bulu mata lebih duluan daripada eyeshadownya obteh gitu karena kalau misalnya aku tuh kalau misalnya jahit mata itu tuh kayak heboh banget gitu loh ininya dipegang-pegang gitu gitu malah ntar ke hapus lagi ya iya percuma jadi percuma jadi aku selalu lihat banget ya Nat katanya biar lebih ngok betul gak apanya push up bulu mata iya push up bulu mata sebenernya kalau aku sebenernya bukan lebih ngok kalau aku di push up itu untuk bikin si bulu mata tuh terlihat satu garis jadi mau kita pakai 20 bulu mata kelihatannya masih tetep satu gitu enggak kayak ditumpuk enggak kayak ditumpuk lebih natural gitu ya lebih natural kayak kayak tumbuh dari dalam daging matanya sekejam itu guys guys siapa yang mau kuis ayo siapa yang mau kuis dapat hadiah loh kuisnya loh ada yang mau kuis gak dapat hadiah loh ayo siapa yang mau kuis dapat hadiah loh jangan lupa buat yang mau menang kuis kalian wajib follow artisan pro nanat nadia nanat nadia nanat nadia pasti di follow lah ya gak di follow awas loh bukan nanat nadia ya terus follow juga studio tropik make ready bote dan hara.makeupstore terus kalian jawab kuisnya dengan tag 3 orang teman ya kalian jawab kuisnya dengan tag 3 orang teman ya kuis pertama bukan nilai buang jeng 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 tebak apa tebak lanat pakai bulu mata artisan nomor berapa tapi yang ditujukin Oh iya Hahaha 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 Masuk aja Masuk aja Masuk aja Tebak Bulu mata pertamanya pake artisan pro nomor 8 Hahaha Ngerjain anjir Jawabnya tag 3 orang teman ya Jawabnya tag 3 orang teman Ini Ini sangat-sangat membantu ya Klu banget ini Sangat Kalau jawabannya gak tag 3 orang teman Gak valid ya teman-teman ya Ini klu banget ya Ini yang pertama atau gimana? Enggak di random Hari ini tanah-anah pucing banget ya Maskernya Ini aku mulai capture-capturing random ya teman-teman ya Pokoknya random aja Yang menang random hadiahnya random ya Tapi syaratnya Follow Artisan Pro Nanat Nadia Apa namanya Nanat Nadia Terus Studio Tropic Haradut Makeup Store sama Maker D Eh jangan lupa Maker D open order hari Rabu Terus Pan Kuitnya jawabannya ini ya kan Keramat Oh Namanya Hulu Batak Ramat Hei Hei guys Jangan lupa masih ada kalian perlu menebak Tapi ini nanti ya tebaknya ya Belum sekarang ya Apakah isi di kotak ini Ada hadiah Dari Artisan Pro Senilai 2 juta rupiah ya Ini pokoknya random ya Nama kalian aku capture secara random ya Terus nanti aku tinggal cek Kalian udah follow yang aku minta belum? Kalo belum follow ya gak jadi Menang Iya bi Aduh Nih ya guys Kalo misalnya ngejahit Tuken-tuken banget sampe Sampe satu akan Biar rapih ya Biar kayak Satu akar Karena aku tuh terlalu cinta sama Ujung matanya Artisan Pro Ujung bulu matanya Artisan Pro Aku tuh cinta banget Jadi aku tuh gak mau merusak mereka Jadi aku cuman ngelendi di akar doang Itu adalah Tujuan utama aku kok Aku tidak mau merusak bulu mata kalian Aduh Dengan lem 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 Iya ya, bener ya Oh iya, jadi ke sini Kencang ya Kalau gitu kencang Kalau langsung gitu Kencang-kencang juga Cuman Di sini kencang banget Tuh Kayak ini Kayak apa? Selamat malam Duhai kekasih Iya nyanyiin Nyanyiin lagu dong, sepi amat Nyanyiin lagu Wow, gila Keren banget, langsung jadi hitam banget Guys Apa nih, ampun Gila ini, gila Parah Nanak Nadia approve dong Approve dong Aku udah suruh nyanyi dulu Ayo nyanyi selamat malam Sesuai nama Elenernya, selamat malam Selamat malam Bupar, bupar, bupar Dari 300 yang nonton Tiba-tiba dua orang Eh nggak, ini lagi rame nih Tiga ratus, tiga emang tuh Nggak lo aku nyanyi Langsung gua udah bubar Bubar, bubar Eh, jangan jawab dulu Tapi, kalian udah tau belum Isi kotak ini apa? Kalau udah ada yang kebayang Isi kotak ini apa? Coba, kasih jempol Jangan jawab sekarang dulu Tapi ya Kasih jempol aja dulu Aku kayaknya udah tau deh Isinya apa gitu Lumayan loh Calon-calon Dapet hadiah Dari artisan pro Senilai Dua jutsa Ih, gila Dua jutsi Mau dinget Artisan pro tuh Kalau kasih hadiah Nggak pernah pelit ya Asli Sering lagi Banyak tuh yang udah tau Udah kasih jempol Ya, tapi yang ketiga Pokoknya gampang Gua ini Gak gampangan ya Bisa gua cari yang lain Tau Iya Ya udah Eh, ini bagus lagi Oh iya Tuh, adus pol guys Eh, tapi udah mau diomongin Kau yang bilang sama Gak boleh Pakai Chanel kok ini Aku mau nonton Dua, dua, tiga ya Ini jempol kok HP error Kayaknya jarinya jempol sama Dua, dua, tiga, tiga Tiga, 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 tiga Gak tau Gak tau Emang mereka suka ini aja Suka Suka gitu aja Suka gitu aja Nanti kasih jawabannya Lihat dari yang tercepat Apa jawab random call Tunggu aku jadi galau, tercepat atau random ya? Soalnya kalo tercepat Jadi yang duluan Yang duluan, paling atas ya Tapi paling atas di kamera kita ya Yuyun, Nanat, sama Dita jadi saksi ya Jangan sampe aku udah capture nih Dia duluan Terus pada kompet Aku udah duluan Aku penasaran ya pak Sampai jadi pencet-pencet saya Gue penasaran Isinya apa Tapi kebayang Oh, Tadewi mau bilang Koko, Nanat gitu Oh ada Tadewi Mana Tadewi Tadewi nanti ya kita mampir Hari Aku beras matanya bikin pengen menginggoy Kenapa? Klu lagi dong nanti Kalo 400 baru aku tambahin Klu tapi udah banyak yang tau tuh Gak tau deh taunya beneran Apa tau hayalan Tuh ya Tuh ya dikasih lihat ya obras pake Apa coba? Bulu mata keduanya Coba Bulu mata keduanya Coba Bulu mata keduanya ada yang tau gak pake nomor berapa nih kotak kayak gini Nambutin aja Nah ini adalah bulu mata andalan aku Halo lagi Pengen make up yang cepet tapi cantik Wih ini beneran Wah disini juga enak banget Ini beneran gak nih? Enak banget ya nih? Bisa buat ini Bisa buat Cahit Udah segelap malam belum warnanya? Ah iya segelap malam Segelap malam hari Di pinter lo pada tahun Anet pake apa? Bunuh matanya lo Luar biasa Enggak pernah di expose Baru sekali gue expose waktu itu doang Terus jadi gitu? Iya Sekali doang Bener sekali doang Eh enggak ini belum quiz Gak usah tag temen Eh tapi kalo tag gapapa sih Belom-belom ini belum quiz ya Quiznya baru satu Quiznya baru satu tadi Jangan lupa Grand price kita ini 2 juta tuh Hmm Tebak Isi kotak ini apa? Cuka yang Kok nih aku gak ada suara koko ngomongnya? Di mute kali ini Yun? Ya iyalah Gak disuarain Kok nih mah pinter lo Kata Yongki Obrasnya macam tukang jahit rapi dan ahli banget kan ada Kalo aku yang penting kalo jahit itu harus rapet guys Ini 2 doang nih mah kita tambah lagi nih 2 doang udah kayak begini loh Cinta banget loh Bukan lagi Yongki Segelap hari nyepi di Bali Oh Baik Baik Kan 2 doang udah enak banget Kau cinta aja semua Terimak Terimak Kau cinta Yang apa tuh Itu nya Dry patches Pulau pulau itu Yang ini gak ada Yang ini gak ada Amanya Nanak corp Si Nanak corp kerja apa? enak iya kan? ada day pages tuh nih, kayak gitu yang aku bilang kemarin yang aku chat itu loh kayak gitu dia tuh ada itu yang ini ga ada? oke, baik tiba-tiba ada yang gitu-gitunya ngerti kan maksud aku? ngerti, ngerti ini aku cinta banget ya apanya bedaknya file yang kering iya buat cinta-cinta wah bahaya kalo kenapa udah jatuh cinta sama kita bahaya nih bahaya dari shout out siapkan sehari 20 ribu keluar kalo udah shout out, sendirinya yang pusing ditanya nih, sakit ga modelnya waktu dipusak bulu mata? sakit ga? nih aku ajarin ya gimana caranya ga sakit ya ini aku kalo misalnya makeup-in kalo buat orang yang sensitif, kan itu ngeri ya keliatan ya, makanya aku punya trik ini aku jatuh cinta iya aku baru gabung apaan launching boner nude? luka nih, cerahnya, triknya orangnya seluruh merem kemudian kita push up terus udah gitu kita pijat 3 detik satu, dua, tiga jadi dia kayak di sepak jadi engga ga sakit, jadi dia kayak di pijat mata matanya tekanannya pun harus pake perasaan ya guys satu, dua, tiga tuh jadi harapnya gini kok jangan kayak lagi dendam ya guys ya, paling-paling di push up sama gue dia kayak ngantuk gitu kayak di sepak mata gue yang mana nih, mau tidur? mau tidur gitu jangan sambil nge-push up mikirin aku, pasti kesel karena aku sering sering memberikan sesuatu racun tapi setengah-setengah kesel jadi bulet beda bedak ya kanan-kiri basically sama Chanel kan enggak, orang pake Chanel pake Chanel doang pecendo pake Chanel doang Chanel sama Chanel karena menurut Nanat Nadia, Chanel masih bedak terbaik ya Natya iya oke, iya mau itu dong fitting oh ini tadi bedak dulu baru kontur kan ya? eh kontur dulu ya? oh salah, kontur dulu ya apa salah? kita fitting dulu ya guys kok hari ini makeupnya cepet iya kan biar cepet tau gue itu hahaha gue kayak penasaran banget jadi gue kayak kayak orang lagi taruhan guys, kita quiz dulu yuk guys biar rame ya, kita quiz dulu udah siap kasih jempol ya ingat ya quiznya dapet hadiahnya random yang menang juga random tergantung tangan aku nge-capture komen yang mana tetapi kalian syaratnya harus follow artisan pro, maker di bote, nanat nadia, studio tropic, dan hara.makeupstore ya, di follow semua ya kalau mau bonus follow instagram pribadi aku juga boleh ya, terus cara jawab cara jawab cara jawab cara jawab quiznya adalah ketik jawabannya dan tag tiga orang teman ya keluarkan broles kombonya yuk oke, keluarkan Marly quiz nomor 2 tadi kan ini yang kalian yang dari tadi awal nonton standby dari awal kita live pasti bisa jawab Apalagi kalian yang memperhatikan Teknik push up Bulung matanya nanak Nadia nih Cara push upnya Masak setiga detiknya Dan mengikuti obrolan-obrolan kita Sesuai tadi foundation dibanting Dibakar dan sebagainya ya Ini kalian pasti bisa jawab Nah pertanyaannya Tadi ya tadi Pas awal banget tuh skincare Nanak ada semprot-semprot Semprotannya tuh produk lokal tuh Brand apakah dia? Coba tag instagram brandnya dibawah Dan tag tiga orang teman ya Kalo misalnya nge-tag di live tuh Langsung ke itu ya? Kena, jadi kena notif Sudah gak pernah nge-live lagi jadi Aku ulang pertanyaannya Ya tadi nanak di awal banget Skincare ada nyemprot-nyemprot Sebuah produk tuh ya Produk lokal tuh Nah apakah nama produknya Coba tag instagramnya dan tag tiga orang teman ya Aku mulai capture-capture Mudah-mudahan kalian beruntung ya Nama yang aku capture ya Kira-kira live-nya mau di-share apa gak usah ya? Kita masih ada ini loh Paket hadiah dari Studio Tropic Studio Tropic Lagi bagi-bagi hadiah Sama, sama, sama Yang lagi heboh nih Colette Permananat nih Haradot Makeup Store Juga bagi-bagi hadiah Yang lagi dipake nih Yang lagi dipake nih Yang lagi dipake nih Yang lagi dipake nih Ini ukuran baru nih nanak Ukuran baru Aku kasihkan dikitin Ukuran baru ini Yang SL SL New SL Pan yang kedua jawabannya bercanda ya Pan Ini aku fitting-fitting dulu ya Maaf Lama disini Jadi fitting-fittingnya juga sih ya Pak? Guys, kemarin kan aku sudah Kita udah live sama Kodoni ya Kita udah nanya Kodoni perihal lipatan mata Tapi kan aku tau nih Setiap makeup artist tuh mungkin punya signature yang beda-beda Karena kita mau nanya nanak nih Sebagai makeup artist yang sudah berapa tahun? 9 9 Oh bentar lagi satu dekade ya? Iya, sudah dekade 9 tahun berkarya Nih Menurut nanak Nadia Lipatan mata yang pas Itu semata sih Ada ininya gak? Ada ukuran bayangannya gak? Menurutku lipatan mata yang pas itu Enggak Sebenernya menurutku ya Lipatan mata yang pas itu Adalah Lipatan naturalnya dia Jadi Yang penting kalau prinsip aku Lipatan besar itu tidak selalu bagus Itu yang paling penting Jadi harus sesuai sama Sesuai sama matanya Dan Lipatan mata Buat aku Buat aku Lipatan mata itu tidak boleh di atas bulu mata Jadi misalnya kayak gini Oh iya 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 Jadi misalnya kayak gini ya Kalau kasih contoh ini Kayak kita masih fitting ya Ini kan buka Lipatan mata kan Ini bulu mata Jadi dia ada di dalam bulu mata Iya Jangan melebihi ujung bulu matanya ya Ketika dia misalnya kita contoh ya Kita taruh sini Buka Ini melebihi Mulai agak melebihi ya Melebihi Bagus apa enggak? Kalau menurut aku sih aku gak suka Coba coba Dita lihat depan dulu Kalian lebih suka yang kiri apa yang kanan? Ini belum ditempel ya Baru di fitting doang ya Ayo Menurut kalian bagus apa enggak? Kalian lebih suka yang kiri apa yang kanan? Ayo Kalau aku Ini belajar nih Nah teknik nih Nah kalau aku Nih ini Jadi bener-bener semua orang Kayak makeup artist tuh beda-beda Apa namanya Selaranya Kalau aku Aku lebih suka yang ini Kenapa? Karena matanya lebih kelihatan ngebuka Kalau yang ini matanya memang kelihatan lebih besar Tapi kayak sayu Jadi sebenarnya ya Tergantung ya Tergantung makeup artistnya gitu Sukanya Seperti apa Tapi kalau aku Kalau aku Prinsipnya Lipatan mata besar tuh bukan segalanya Ini kalau aku lihat dari sini nih Nat Dari video Kayaknya bisa dibilang gini kali ya Apa namanya Lipatannya itu Setengah dari panjang bulu matanya Iya gak sih? Iya Agak nih kayak setengah dari panjang bulu matanya tuh Nah iya betul Jadi bisa dibilang setengah dari panjang bulu matanya Jangan sampai ujung Ujung bulu mata Di tol yang sebelah Yang sebelah kiri kan dia sampai ujung bulu mata tuh Otomatis efeknya malah jadi Bukannya bagus malah jadi ngantuk Dan kayaknya kamu juga gak nyaman ya? Lihat matanya tuh kayak Gak enak kan? Jadi matanya tuh kayak Kayak bisa you win gitu loh Nah sebenarnya bisa Kalian bisa bikin efek bulu mata Mata kayak gini Misalnya kalian pengen efeknya kayak Gue pengen bikin mata gue Si kelopaknya jadi besar Cuman yang harus kalian lakukan Kalau misalnya kalian bikin kayak gini Maka bulu matanya harus lebih tinggi Buka? Harus lebih tinggi Supaya lebih balance Supaya lebih balance gitu Dan pada akhirnya nanti jadi segini-gini juga Cuman jadi lebih Panjang Dan lebih susah melek Eh susah Susah mereng Nah guys nih Kenapa aku penting membawa Masalah ini ya Karena gini guys Kalau kalian udah paham nih Kira-kira tujuan saya mau buatnya semana Jadi gak perlu ada pertanyaan lagi Skotnya itu di atas bulu mata Atau dijarakin Tergantung Dia jadi setengah-setengah bulu mata itu Apakah di jarak apa enggak tergantung Bener gak? Bener 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 Berarti bisa gak ada jarak bisa ada jarak Bisa ada jarak Makanya aku selalu kayak Kalau sama murid-murid aku tuh Kalian coba fitting dulu Sebelum kalian pakai Kalian fitting dulu Kalian cobain dulu Kira-kira bagus apa enggak Tuh Kalau misalnya pakai alinfel ya Karena kalau pakai alinfel Menurut aku lebih enak Kalau kita pakai eyeshadow dulu baru Alinfel Jadi lebih kayak invisible gitu Nah fitting dulu tuh Dicobain dulu Nah nanti kalau sudah dicoba Kalian tahu posisinya dimana Kalian udah enak terus kalian foto Cekret Udah difoto Yaudah Abis pakai eyeshadow Udah dia tinggal dipasangin Gitu guys Ditanya nih Nat Mau nanya dong spotnya Kok gak bisa nempel Ya udah aku semprot Nah kenapa tuh Nat Dia gimana Udah Mungkin Bisa jadi Bisa jadi kurang basah Atau terlalu basah Antara dua Antara dua Jadi kalau terlalu basah Itu dia akan nempel Ketika dia kering Kalau basah banget ya Ibaratnya lem Setengah kering dulu Setengah kering dulu Kalau misalnya Kurang basah Belum teraktifasi Belum teraktifasi Atau kamu Tidak menaruh Si apa Mana itu Alinfel Menaruh si alinfel Dengan baik Karena alinfel itu Seperti Yuyun Menaruhnya tidak dengan baik Ya Ini udah dijelasin disini Bahwa Hai Agar kualitas lemku Tetap terjaga Tolong simpan aku Kembali ke dalam plastik Ya guys Ini udah aku Apa namanya Udah aku desain Sedemikian mungkin Supaya Ada ini Dan kalian masukin lagi Kalau abisnya udah pake Kesini Kenapa gak aku Plastikin satu-satu disini Karena itu akan Mempengaruhi Kualitas kotnya Jadi Ini udah kayak Aku pikirin banget Kenapa Akhirnya aku memilih Kayak gini Daripada Ngeplastikin disini Karena kalau Diplastikin disini Nanti kualitas lemnya Kualitas sis kotnya Lebih jelek Lebih jelek Berkurang Jadi ini udah yang Best choice banget Buat kalian Jadi jangan lupa Kalau pake Kan langsung Nasukin lagi ke plastiknya Ini tadi Yuyun Tidak benar nih Ya gimana sih Yuyun Put up Yuyun Lagi hamil Lagi hamil Serius Serius ya Iya Berapa bulan Kayak bucit doang Dia Kayak kenyangan Nah inget ya Kalau misalnya kita udah pake Blue mata Maka Mind your lashes Always Jadi ketika Nga shadow ini Jangan terlalu Bar-bar Di gini-gini Tapi kita Kita Pakainya agak Ini muka orang guys Bukan keset kaki guys Kira shadow ini apa nih hari ini Bebas Serah nanak Nadia Gila nih Coba Voting dong Eh voting tuh guys Eyeshadownya mau warna apa Satu Klasik Orang-orang Atau bergendi Tuh mau klasik Orang-orang Atau bergendi Coba pilih guys Nanak mau bikin warna mata apa Ini mumpung masih Transition color ya Bukan eyeshadow base Masih base Pilih guys Mau eyeshadow klasik Atau orang-orang Atau bergendi Orange Bergendi Klasik Tidak menjawab ya Bergendi Klasik Orang Bergendi Klasik Orang Bergendi Bergendi Kayaknya banyak bergendi Bergendi ya Klasik Bergendi Klasik Ini klasik 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 Bergendi Klasik Bergendi 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 Klasik Coba Apa yang menentukan Untuk pilihan terakhir Bergendi deh Bergendi Biar berbeza Berbeza ya Oke hari ini kita akan bikin Bergendi dulu Terima kasih dulu Warna coklat Krimnya dulu Kita blend-blen Kita bikinnya bergendi ekstrim ya Bergendi ekstrim Baik Berhastag Bergendi ekstrim Biasanya kan Kayak cuman Pink gitu Ini kita bikinnya merah Gitu Ini jenis ya Jadi gimana Ada Palembang aja Atau ini aja Terus beneran dong Itu yang bocal Cuma Dua Gila gak Apa yang gue beli Itu apa Kecil banget Naf Itu Nars Orgasm Emang mini Apa gimana sih Iya mini Emang pake jim Kemasan mini Aku biasanya Tanpisinya pake yang pink Ini Ini dari paletnya Nars Orgasm ya Ini Coklat kalau bikin Ice cream Sukanya Nars Biar agak Agak Tajam Tajam dan terpercaya Teh kenapa Kalau Make up di ruangan panas Idungnya cepet rusak Hah Keseram ya Idungnya cepet rusak Kesian 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 hidungnya Keringetan Jadi gini loh Kalau berusia make up di ruangan panas Yang penting Sampai tahap bedak padat Itu jaman Jaman keringetan Itu aja Eh tunggu nanggu 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 Teh Kenapa ya Kalau make up di ruangan panas Idungnya cepet rusak Ada bolong-bolong gitu Apa kurang set ya Kalau hidung bolong gitu Nggak rusak sih Kalau nggak bolong Gimana nafas Bener juga sih Nggak salah Bener nggak sih Kalau hidung bolong Nggak rusak guys Kalau nggak bolong Malah berabe Gimana nafasnya Nggak kenapaan kayaknya Maksud kalian Foundation di sekitar hidung Yang rusak Bukan hidungnya yang rusak Kalau hidungnya rusak Kok meri ya Kenapa bolong Udah dari sana Iya katanya Fondingan lah Kenapa bolong di hidung Soalnya Langsung verifikasi kan Soalnya Kalau misalnya Itu biasanya kan Keringet kan Makanya Pokoknya Kalau misalnya Dia kepenasan Kasih kipas angin Pokoknya Sampai tahap Kalau aku Sampai tahap Padat Dia nggak boleh Keringetan orangnya Jadi harus Bawa kipas sebanyak-banyaknya Kokorece Gitu aja nangis Apa yang ngelih-ngelih Kali tadi ulang Kesel banget ya Aku bayang hidung bolong Kesel banget ya Aku deg-degan Karena 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 Gimana sih Karena gini Pokoknya Sampai tahap Bedak padat Dia nggak boleh Keringetan Jadi kalau setelah itu Keringetan Bodo amat Keringetan Nggak apa-apa Kalau misalnya Dia rusak Berarti foundation Kamu nggak matang Bedak taburnya kurang Atau foundationnya Kurang matang Jadi harus dimasak Atau masukin air fryer Jadi harus 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 dimatangin Berarti mixingannya kurang Matang gitu ya Atau foundationnya Pokoknya kurang matang Atau bisa jadi Ketebelan Bisa jadi Jangan salah loh Foundation ketebelan itu Juga bisa menyebabkan Kehancuran Jadi Nggak semua orang Bisa dipakain Foundation tebel Pokoknya Kalau aku ya Prinsip aku Make up-in itu Kita itu Jangan Fokus pada Kalau misalnya Kalau salah nih Terus kita fokus Mikir Ini salah Ini gimana ya Jangan kayak gitu Kita harus mikir Fokusnya Ke solusi Nah Kalau misalnya Ampe kayak gini Gimana nih Gitu Kita harus apa Gitu Fokusnya sama solusi Ini by the way Kalau orang Apa sih Kita mau bikin Yang bergendiluk Yang ekstrim Aku selalu ya Belakangnya ini Aku kasih coklatnya Yang coklat banget Dulu gini Nah ini aku pakai Eyeshadowni shimmer Sama matte Bisa dicampurin Kenapa harus dicampurin Supaya dia Diblend yang enak Karena kalau matte doang Kadang susah keblend Tuh guys Teknik tuh guys Nah setelah kita Pakein Eyeshadow yang coklat banget Baru Biasanya aku pakai Eyeshadow yang super merah Bener-bener merah nih Bener-bener Litterly merah Tapi itu pun sama ya Dicampur matte sama shimmer Kemudian aku tuh Lihat dia jadi Wow Wow Cakep guys Jadi dia bener-bener Litterly merah Solusi sudah terlanjur rusak Gimana tuh Kalau misalnya Sudah terlanjur rusak Mau jalan cepat Atau jalan Jalan puncak Atau jalan tol Kalau jalan cepat Hapus semua ulang lagi Kalau mau jalan cepat Itu airbrush Pasti langsung ketutup Langsung ketutup Langsung aman gitu Tapi kalau mau jalan Apa tadi Jalan puncak Hapus Bikin lagi Tapi kalau pakai airbrush Beresiko nanti Beresiko agak Belum tentu Kok katanya Memang merahnya Agak gitu Agak kacau Enggak sih Aku kalau bisa pakai airbrush Justru malah Langsung Sapsus gitu Airbrush adalah Jalan ninja Ketika foundation gue Bocel-bocel Nih Gimana kalau Kayaknya keringetan Banget Biar gak longsor Padahal udah matang banget Foundation Dan dia gak pakai skin care Dan gak pernah dirawat Sama sekali Gak pernah dirawat Mungkin gara-gara Kalau gak dirawat Kesian Jadi gimana Kalau misalnya Keringetan banget Kalau aku sih Alhamdulillah Kita kalau yang keringetan Sekeringetan Gimana juga Gak longsor Asal sampai bedat padat Gak keringetan Udah Oh Pakain es batu Kalau misalnya Keringetan banget Nah Pakain es batu Juga bukan di muka ya Di sini Di kelenjar area Dia keluar keringet Di sini Di leher Jadi Bukan cuma di muka Karena Keringet itu keluar Pokoknya di area-area Keringet yang keluar Biasanya di sini Di rambut Ini Di sini Jangan lupa Karena keringet tuh Gak keluar tiba-tiba Dari sini Keringet tuh Pasti keluarin dari sini Keringet ke bawah Gitu kan Siapa sih dari sini dulu Dia Keringet tuh ada di sini Di sini Pokoknya dikenjar-kenjar Keringetnya Terus di leher sini Jangan lupa Jadi itu harus area-area Keringetnya dibekuin dulu Supaya dia Lebih dingin Tuh guys Cuma Sebenarnya Intinya Kalau masalah keringat ini ya Sebenarnya Aku ke berbagai macam Makeup Arti jawabannya Satu suara sih Intinya Jangan berikan Kesempatan Klien kalian Berkeringat Sebelum Bedak padat Sebelum Foundationnya ngeset Kalau makeupnya udah ngeset Dia mau keringetan Kayak bodo amat Asal Pas keringetan Lapnya Baik-baik ya Ditepuk-tepuk aja Jangan disrot Digesek Oh itu mah Yang mohon maaf ya Itu selesai Perkara dunia persilatan Yang mohon nunggu lagi Sejam Nunggu lagi sejam Makeup lagi ya Yun ya Betul Jadi Harus di Harus Pokoknya gini loh Kita tuh kayak Menurut gue ya Kita tuh harus Me-edukasi klien Bahwa Makeup tuh Juga Ada Ada resistensinya gitu loh Dia gak Kalau misalnya Kalau gak jaga Ya Bisa runtab gitu Iya gak sih Kalau gak jaga Ya bisa ancur juga Jadi harus dijaga Gitu Kalau lu keringetannya Tiba-tiba keluar Teg Keluarga di keteng Siapa lagi Ya Allah Gitu Anju Aku pengen di cium Gitu Tui Corona Kalau gak gue cium Jangan lupa ya Tampang udah pasti Sudah pasti udah pada tau Ya Sudah pasti udah pada tau Salah ya gue Melayang deh 2 juta Gue cuman tau itu Bentuknya apa Tapi Ini kayak Gak tau Gak tau Brandnya apa Kan gak ditanya brand Oh Gak ditanya brand Oh ada Aurel Bukan Aurel 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 Inglot Kalau kering itu keras ya Keras Dan ingglot itu Jujur agak berbahaya Buat water lain Buat water lain ya Karena dia Kalau jika dia kering Dia itu Kadang nyakitin Si cornea Aku dapet 2 kain Kayak gitu Yang corneanya tersakit Ku menangi Kejam gak gue Beneran bergendi Bergendi loh ini Bergendi banget Itu Laura Laura Bergendi banget ya ini Untung ada baju merah Pink aja Soalnya gue ininya Mau yang silver Kak Kalau untuk pemula Makeup itu Lebih baik Apply alisnya dulu Atau set makeupnya dulu It's up to you Actually It's up to you Ada makeup artist Yang mata dulu Ada makeup artist Yang complexion dulu Ada yang alis dulu Tergantung makeup artistnya Nyamannya kamu gimana Aku harus nyari nyamannya Karena kalau Kita makeup itu Kayak bener-bener Kayak nyari suami Si Kayak gitu Carta ya shadow merahnya Masih pak Masih Dari kaya Pergantung Merah ya Merah Campur Ini kasih lihat Yang merahnya Merah banget tuh guys Merah 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 Stopan Blitternya apa Belum kake Blitter Kayaknya dari tadi gue minta nyalain lagu Udah oke mata loh Nanti pake cok-cok Nyalainnya tapi bisik-bisik Gapapa lagunya Soalnya kemarin aku nyalain bisik-bisik Kalau bisik-bisik bukan dengerin lagu Kamu nanya penyebab jahit mata Yang kadang lebih turun atau lebih kecil Sebelah itu apa ya Penyebab jahit mata Oh itu kamu ininya Berarti nempelin awalnya Yang satu rapet banget Yang satu agak spasi Nah disini gitu Bedak padatnya pake cdp Kok ada dua warna? Kok satu palet ada dua warna? Enggak cdp itu sebenarnya satu palet satu warna Cuma yang sebelahnya sama iyun-tiung disulap jadi dua warna Gatau tuh iyun-tiyun pokoknya yang nyulap deh ya Tanya tanya iyun gimana caranya Segala cara ngebuka tutup chanel tuh Tanya iyun-tiung tuh Kak buat base anti geser kena masker Kayaknya kalau Itu foundation dan bedak Nanti nih musti dicek nih bedak kita nih ketahanan Oh wow LN waterline yang Emang ya pn Brengsek kan Brengsek nih Kita kalau abis beli satu palet cuma buat itu doang Iya kok udah beli satu palet Emang brengsek Tadi pake glitternya ini Glitternya Pat Magrat Pat Magrat Glitternya pake Pal Magrat Maaf ya Asisten gue yang satu ini Kalo misalnya ada orang Sunda mungkin akan lebih mengerti Apa yang Pak Iyun katakan Tuna racikan airbrush apa? Emang aku misalnya gak pake airbrush kalau ini? Enggak Aku tuh pake airbrush Hanya kalau gue merasa kompleksian gue gagal Dan gak ada racikan Dan gak ada racikan Udah aja pake Sesuai ini aja sesuai setnya aja Bergendih banget kan? Ya juga ya Yang sebelahnya lebih adus sih Padahal dipegang-pegang terus Iya Wah Tuh liat ya Liat tuh blurringnya Blurring efeknya Lebih blurring ini ya Iya Kering banget ya Berasanya Enggak 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 Ketarik banget Enggak Enak banget Kalo Btw Plundinya Tadi Belum dispill Emang belum Emang belum Udah Tom Ford Sama Oplosan Gimana cara jahit bulu mata Agar hasil akhirnya tetap natural Tidak kayak bulu mata bareng saya Lah ini Lah ini Tunggu dulu Pertama 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 Nomor 1 Ini nomor 1 Tunggu Ini penting Nomor 1 Bulu matanya pake merek apa Bener dong Bareng saya Bener Bener Kadang-kadang ya bulu mata Banyak bulu mata yang kayak barongsai Itu karena Ya kualitasnya kurang bagus Ini kini-kini Kalau bulu matanya udah artisan pro Gak akan kayak barongsai Make ready gak akan kayak barongsai Terus Pemilihan bulu mata Disesuaikan juga sama besar matanya guys Gini Ini teknik ya guys Ini teknik Ini bukan masalah selera Ini teknik Kalian lihat Jarak Coba kamu lihat depan deh Jarak mata ke alisnya Seberapa jauh Ya Ini ada jarak mata ke alisnya seberapa jauh Pilih panjang bulu matanya Ya Jangan melebihi alis Ya Jadi panjang pendek itu tergantung Yang penting tidak melebihi alis Atau tidak Terlalu bawah dari alis Gitu ya Rat ya Yang sesuai aja Nah Kalau dia melebihi alis Ya kayak barongsai pasti Iya gitu Yang tadi yang crayon Itu pakai Laura Mercier Nih Laura Mercier Oh kok bisik-bisik apa sih Bisi-bisi Tentang Mau tau aja ya nanti Antara kita aja nanti Oke Krim ayongsa itu gimana sih Koi Agaknya make up sama Tentang ketemu gue besok Pakai baru keluar ya Tentang Kenapa? Kenapa? Gak ada yang receh dikit Terusnya makan tempat Apa sih maksudnya? Iya jadi kalau Kalau make up-an sama Sama Kalpisa meet beauty itu Katanya Kelarnya besok Gitu Karena receh dikit Langsung Abisin tempat Eeeh Emberen Tadi foundationnya satu lapis doang kan? Eee Foundationnya itu Aku pakenya satu Dua layer Tapi mixingan yang sama Mixingan yang sama Dua layer Cuma mixingan yang sama Jadi satu layer Agak set dulu Baru Layar dua Pertanyaan ya Yud Kode apa Yun? Ini yang magenta 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 Cengah Kalau misalnya mau bikin yang bergeni-bergeni Ini magenta wajib punya tuh Matanya seting-ting semua Itu tuh Mata marah Underline Tapi kalau ini mau dipakai buat bright Biasanya bright-nya harus yang tradisional gitu loh gengs ya Bali gitu Yang bener-bener Tradisional banget Yang kedua dibakar emang? Enggak 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 ada yang dibakar Siapa muncul? Malva Enggak 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 dibakar kok Tidak semua kasus bisa pakai teknik foundation bakar Kadang kalau misalnya kita maksain bapar semua foundation Kadang tuh Ada yang craft di satu klien gitu Kok gini aku punya satu tips yang penting Kan pernah gak makeup-in? Udah makeup-in Sebelum bedak tabur Terus kalian ngeliat ada titik-titik hitam Nah kenapa tuh? Itu artinya foundationnya kekeringan Sudah pasti kekeringan Jadi belum diberaskin tuh Terus ada Biasanya titik hitamnya muncul di dagu Dan disebelah hidung sini Ada yang pernah ngalamin ya Nah kalau kalian mengalami hal seperti itu Itu sudah pasti foundationnya kekeringan Udah pasti Itu artinya kulitnya sedang bernyanyi teman-teman Itu artinya kulitnya sedang bernyanyi Kesir pasir di tanah tandus Kalo yang Kalo yang Kalo yang Kalo yang Kalo yang dibakar Kalo yang dibakar Kalo yang dibakar Oh berarti hat the egg ya dong Jadi gimana caranya Nah aku gak tau gimana caranya Kalian Meng Apa namanya Mem Benarkan Ngebenerin Foundation yang titik-titik itu Sebelum Dbedak tabur Kalian harus pilih bedak tabur Yang Moisturizing Jadi bedak taburnya yang bener Kalo kalian pake bedak tabur Bedak tabur yang matte banget Ya dia masih akan tetep keliatan Jadi Kaya Kaya Kloramersiel Kaya Harus yang bener-bener Moisturizing Atau Nah ini penting Atau Kalo kalian gak punya bedak tabur yang Moisturizing Kalian Set Terus udah gitu di bagian yang kering itu Kalian semprotin Oh ini Oh ini senjatanya teman-teman Semprotin itu Karena abis pake Sebelum diset Abis diset Abis diset Terus udah abis diset Kan dia jadi Kering banget tuh Nah di bagian yang Kering bangetnya itu Kalian semprotin ini Abis ini semprotin ini Kipasit Langsung timpa bedak padat Udah kelar Cus Beli Tips tuh Sepruit tips Guys ada yang nanya Bulu matanya apa aja Coba tolong sebutin yuk Coba tolong sebutin Bulu matanya kok ada berapa aja Oh iya Tadi udah udah sebutin Ini Itu ya Coba ditunjukin yuk Nih Nah ditunjukin nih Bulu matanya tadi Pokoknya Yang pertama pake ini Kayak aja orang bercanda ya Terus yang kedua pake ini nih Iya betul Seneng ya Yun Kalau misalnya mereka menyimak ya Yun ya Seneng banget Makasih loh guys Seneng banget Kita Jadi kita gak sia-sia loh Sharing-sharing Alhamdulillah Ini padahal Mau marah Nau sih si tepatnya mau marah Gara-gara ini Yun Ini layar pertama guys Terus ini layar kedua Ini dijahit Terus ini di obras Gitu ya guys ya Jahit 11 obrasnya Bentar lagi diborbir Bukan lagi Ini apa-apaan ini katanya artisan bro Disom Cenang Disom Artisan bro Ini menyebar hoaks Nungkus naungku Nungkus naungku aja Pengen marah Nungkus naungku Beli tadi pake pet megret sayang Pemeget 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 gitu kok Nah ini aku juga ada Sepruit tips Untuk Untuk eyeshadow Kalau misalkan Ngerasa eyeshadow kalian gak rapi Kan Pake bedak padat Kemudian kalian Bentuk Bentar lagi 32 31 Eh Hari ini udah pake 32 31 Dibentuk Kayak gini guys Dipayet Jangan lupa Udah kepaya Udah digunting belum Yun? Belum Mampus belum digunting Nat Kalau pake gimana Nat Tadi terakhir kita pake Itu terakhir kok Bulu mata palsu Eh Bulu mata Dirajut Cenah Eh Tapi Tapi Kalian tau gak Kalau bulu mata tuh Bikinnya dirajut sih Beneran dirajut Bulu mata tuh dibikinnya dirajut Satu persatu Helai perhelai Diguntingnya juga helai perhelai Enggak Enggak ada mesinnya Enggak ada catatannya Oke Kita sekarang bikin alis yuk Siapa yang udah nunggu Meng hampir nungguin alis, serap belukar Iyuh Iyy uso Hai Punta Yuh 투 Bukan pake ini Iya disuruh Nah ini Iya Oh ini Gak gila Ini Ayo Aku juga Enteng إن Zu Carney Gus Tenggal gini Enggak agak Emang ini aku juga baru liat ih parah banget sih foto sih makanya gerakok dia berantem guys koko tuh harusnya kalo kaya gitu tuh nih ada yang baru emang ada kok kaya lu kaya nyadar aja yuk kita pake karena kita terlena dengan yang dulu teh iya terlena dengan 3732 anaknya tuh susah mukwan aku tuh dari dulu gue kaya ya sama kode buluk mata parah loh yun ini kok gak di plastikin mana ini plastik ini tuhah ketawa parah si yun tuh kerjaannya parah banget sih yun kerasi duk ini yang es eh yang parah banget nih guys ya cara pake olive peel kita peel nah kalo peel itu jangan jangan tapi gini nunggi set 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 supaya sih ujungnya enggak rusak terus kita kalo aku ya kalo aku suka taruh di back di punggung tangan gini abis itu semprot 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 ini baru kita ambil tengahnya baru pasang buka kenapa aku bilang jangan sampai setengah kering di bagi sini kok jadi kalo misalnya masih basah ketika salah di sini masih bisa digeser-geser buka shantik jadi harus basah jadi ketika salah di mata sama kita masih bisa digeser-geser kalo udah lengket dia udah rusakin jadi eyeshadow udah puas udah puas nah ya semprot terus kita ambil tetap dan ambil nanti terus ambil tengahnya biar yang masuk kaget lihat muka selayar pasang ngomong manzah sayang koko lo beneran sayang aku sayang beneran apa sayang pura-pura ya kita pake bro holder nah kalo ngerok bro holder aku paling suka pake ini nih si triple treatnya hara ini enak banget buat ngerok kokoh gitu loh si sepulihnya oh si sepulihnya enak banget oke ngerok kan ngerok nih oke agak banyak ya pakenya kalo mau bikin terus balikin nah ketika kita ngebalikin gini ini jangan kena fondationnya guys jadi cuma sisi rambutnya doang ya alisnya ketutup kok ya gimana ya gimana aja nak eh enggak ya pasti ketutup sepulih lah ya oh iya aku punya hadiah buat koko aku ketinggalan misalnya kayak abis diet terus minum gulu-gulu bikin komenda tijen tuh ya bikin gemes masih ketutup kok jadi pengennya bagaimana jadi maunya tekumaha kalian nah gini terus terus kayak ini nih ini adalah brolesch combo ini aku taro ke atas gini jangan emosi ko sudah turunin bikin nah abis itu baru kita emosi lama-lama besok male sirin oke kita Suruh dateng aja, Cenang Dian mau rusak Mau satu buat rusak Sisir kutu Sisir kutu Kita bisa ada ya Oke, Tepat Belum nyampe kecil, Fatih Belum, katanya Balikin Terus acak-acak Ini bener-bener ini ya guys Nggak kesentuh foundation ya Iya, jangan kesentuh foundation Kemudian naikin Ke atas Ini aku tadi ngeliat anak bener-bener Sis polinya itu cuma Nyisir rambutnya Ibarat gini loh guys Kalian kalau nyisir rambut di kepala Ujung sisirnya tuh nggak kena kulitnya Cuma di rambutnya aja gitu loh Tuh, ditanya kan tips Suantinya nggak keangkat gara-gara disisir Itu yang tadi aku bilang Ibarat kalau kalian nyisi rambut Ujung sisirnya jangan sampai nyentuh kulit kepala Nah, kayak gitu dah Ujung spoolie-nya jangan sampai nyentuh Si kulit foundation yang udah kena foundationnya Jadi cuma di rambutnya aja Sip, bersihin sisir kutu dong Pakai tisu basah aja Tisu basah guys Tisu basah aja udah Set Kalau yang nyelit-nyelit ya di siap-siap Terus mau di-swap alkohol Mau goseng Tisu basah juga udah dengan alkohol sih Nah, abis itu baru kita pake Nah, ini juga aku ada 10 tips Kalau misalnya kalian pengen Draw pomade-nya Awet kayak aku Hingga tetes terakhir Nggak kering tengah jalan Kalian peka tendat Terus kalian ambil disini Kayak gini Terus tutup lagi Terus tutup lagi Jangan dibuka lagi Selalu mau pake Jadi ini awet sampai akhir Hingga tetes terakhir guys Terus aku pake Oh, berarti mungkin ingot juga begitu ya Inot juga gitu Kan ingot ini ya Lembut tapi teksturnya kering Kalau kering dia jadi keras gitu Iya, betul Itu sebelum tau ini ya Kayaknya dibuka ya Itu belum habis Udah kering banget kok Jadi harus diambil-ambil Jadi kita Nah, kalau selain kebanyakan Bisa disini Nggak kelihatan kan Ntar gimana Kebanyakannya Siapa suruh Mau zoom-zoom kebanyakan Nih, kalau kebanyakan Sebentar Kalau udah terlanjur kering Pak Basahin Kalau udah terlanjur kering Mendingan buang aja guys Soalnya Kenapa Kenapa Dibuang aja Kenapa aku gak nyaranin Pake Duraline Karena kalau pake Duraline Percuma Duraline-nya juga mahal Terus kalian jadi kayak Buang-buang Dua perpini Kaliannya udah Ganti aja produknya Kalau ini kan Gak bakal kering Enaknya Enggak dong Harusnya Jadi emang gak bakal kering Dan itu cepet aja Jadi enak Pecah Ya pecah lah Di zoom segitu gede Salah lagi gue Salah aja Aku terus di mata kalian Selamat malam Selamat malam Kalau ini mah gak bakal kering Karena kan dia keluar dikit-dikit tuh Ya kan Keluar dikit-dikit Sultan ya teh buang-buang ABH? Bukan Sultan Tapi kalau kalian beli Duraline Buat Buat ngecair-cairin ABH itu Itu juga lebih Lebih bubazir Si Fatih Si Fatih Aku lusah cobain eyeliner itu kan Wah 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 Jadi gimana? Mau di zoom tapi pecah? Apa mau segini? Kalau segini tuh mungkin Tuh kalau segini tuh kan gak pecah Masih cantik Apa mau zoom lagi? Tenang kok di mataku Koko selalu baik hati Dan tidak pelit ilmu Coba-coba kasih tau halamat kamu Nah ini ya Satu tips juga buat kalian Banyak ya tips ya Ini banyak banget yang Kalau misalnya bikin alis itu Terlalu pendek Jadi kalau misalnya kalian bikin alis Kalian harus make sure Dari ujung hidung Ujung mata Sampai alisnya tuh nih Si alisnya tuh harus bener-bener Pas disini Ujung hidung Ujung mata nih Jadi gak boleh Kurang Gak boleh lebih Karena kalau misalnya kalian Gini terlalu pendek Itu jadi Mukanya tuh jadi kayak keliatan pendek gitu Koko Cepetan yang banyak hatap Aku mau beli Beli apa? Ayo kok men Gak bisa dibeli Orang kalian juga kemarin Udah nyari kan Di shopping gak ketemu kan Udah abis barangnya Belum masuk lagi Ntar kalau masuk lagi Yuk kabarin ya Jum 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 Lagi Jum Lagi Jum 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 Cope ya Tips dong Kalau alisnya super tebal Terus ngomelis super Kalian Eh ya Allah Ya Allah Ya Allah gimana dong Ya gimana dong Panik Panik Pometnya ABH Kode Sob Sob Sobbron Sob Cemah ya Sobbron Sobbron Jadi sebenarnya Teknik kita Menggunakan Alat make up Sedikit-sedikit Pake spatula Berguna juga ya Jadi abis pake spatula Langsung tutup gitu ya Iya Ada hikmahnya Di balik pandemi ini Iya benar Tau gak sih ya Gara-gara pandemi ini Aku menemukan bahwa Pake lem Itu ya Pake lem bulu mata Itu jangan langsung ke itunya Terus gue jadi menemukan bahwa Si ini Si biobuds yang Apa Pake Bisa pake oles Bisa pake ini Ternyata Kalo kita pake lem Bulu mata pake ini Itu lebih kayak rapi Dan gak kena ujung-ujungnya Bulu mata Jadi gak begini-begini Kalo misalnya Pake lem kan dia Kena-kena gini ya Gitu Jadi kalo ini tuh Enak banget Dan pandemi Sumpah Hikmah pandemi Bulu mata Jauh lebih rapi Hati-hati Masuk indosiar Kalo kena azab Tukan racun Setengah-setengah Itu menyiks Siapa suruh Kalian seneng diracunin Orang mah seneng diracunin Ada-ada aja Orang yang diracunin Kan kalian juga seneng diracunin Jadi gak akan kena aja Hah panik kenapa Panik gak Panik gak Panik gak Kenapa Panik kenapa Dup ABH apa Guys Ini Menikapi soal Perdupan ya Gak semua produk Itu ada dupnya Itu baru aja kita bahasa Mana tadi Jemakan siang ya Gue paling bingung Kalo ditanyain Dupnya ini apa Enggak semua produk Itu ada dupnya sih guys Kalaupun ada Yang menyerupai Gak mungkin sama persis Iya Karena gini Kita bicara bahan aktif Misalnya nih Skincare misalnya Retinol Banyak yang jualan retinol Tapi kok hasilnya bisa beda-beda Kenapa Karena Bahan retinolnya sendiri itu Tergantung dibikin di pabrik mana Itu sudah membedakan Produkannya dengan produk lain Kayak gitu Apaan sih panik-panik Gak itu loh kok Kan ada Kalo di tiktok ya Panik gak Panik gak Panik gak Gak Gitu Gak tau 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 Oke Cluenya 3 6 Gak tau Gak tau Mungkin udah bisa menerka Apa sih Isi di dalam kotak ini Aku kasih kalian Waktu menjawab Yun Bisa Ini gak Bisa Stopwatch gak Satu menit Satu menit Aku kasih kalian Waktu untuk menjawab Apa isi di kotak ini Ya Belum ya Belum sekarang ya Tunggu ya Jangan lupa syaratnya Kalian harus sudah follow Jangan sampai nanti jawaban kalian benar Pas dicek belum follow Salah satu dari aku yang aku minta follow Langsung cancel ya Dan gak aku pindah tangankan hadiahnya Langsung cancel Pastikan kalian sudah follow Artisan Pro Maker Dibote Nanak Nadia Studio Tropic Dan Hara.makeupstore Yang bisa nebak Yang bisa nebak Aku kasih waktu 1 menit untuk nebak Belum mulai ya Tunggu stop watchnya Yuyun Aku hanya 1 menit Gak usah tunjukin nanti Yuyun yang mencet aja Tunggu ya 1 menit Yang bisa menjawab isi kotak ini apa Satu orang Yang beruntung Yang tercepat langsung dapat Bulung mata Artisan Pro Senilai 2 juta Kalau Dalam 1 menit Belum ada yang bisa jawab Gimana kok Belum Satu menit Belum ada yang bisa jawab Kita simpan hadiahnya Untuk live Sama Fatih Lusa Hadiahnya jadi Stock Artisan Pro Senilai 4 juta Wow Tiba-tiba Tiba-tiba aku pada gak mau jawab Ya Oke Yuyun udah siap Yuyun Apakah Isi di dalam kotak ini Jawabannya mulai dari sekarang Ayo Sekarang Ayo Coba Jawab Apakah Tadi udah Udah dapet clue 3 ya Ayo jawab 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 Kalau gak ada yang bisa jawab Dengan terpan Terlalu gampang ya Terlalu gampang ya Tapi cuma satu loh Yang jawab bener Bapak sih Disini aku sudah seharap Cuma satu loh Yang jawab bener Hebat loh Yang jawab bener ini loh Hebat loh Nah Ngomong kompetisi dong nih Ya gak apa-apa Besok Besok kita ganti Udah yuk Yuy Itu mundur Yuyun Selesai 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 teman-teman Selesai 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 ya Selesai ya Ternyata ada yang menjawab benar Teman-teman Dan yang menjawab benar Aku sudah capture Namanya adalah Jeng Jeng Ah namanya gak usah disebut lah ya Karena jawab bener cuma satu Cuma dia Kita buka ya Isinya apa ya Tunggu zoom out dulu Kita buka sama-sama isinya apa Apakah jawabannya benar Ya Apakah jawabannya benar Cuma satu sih Yang jawab itu sih Coba aku Coba scroll lagi Sampai bawah Iya sih Iya cuma satu ya Bener cuma satu ya Ya Cuma satu yang menjawab benar Jadi Isi Di kotak ini yuk Kita buka sama-sama Yun Kayaknya susah Yun Di batin begini bukanya Adalah Adalah Kok susah ya bun Satu Oh Tunggu salah juga Pukian Satu Dua Tiga Kanemo guys Ada warna biru kan Biasa warna kuning Tapi ada warna biru Gua pinggirnya Sponge Tau gak Dipintar loh Tadi yang jawab benar itu Adalah Bentar ya Yang jawab benar Pertama kali Dia dia jawabnya Yang pertama lagi Yang jawab benar adalah Friesilia Friesilia Makeup Ya Kalau gitu nanti Di live-nya Fatih Aku ganti barang Isi di dalamnya Yang lebih susah Barat ini kegampangan Enggak itu susah Itu susah 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 Gue mikirnya spons Karena artisan Kayak pasti make up Gak sih Terus udah gitu kan Kalau Apa sih Lembut Kalau kering kan keras Sering keras Kan spons juga gitu Biasanya warna kuning Kadang ada warna biru Kan gak ada spons warna biru Iya makanya gue mikir Apa ya Biar apa ya Sponsor biru Kayaknya ini baru deh Wah parah banget Berarti Si Friesilia make up itu Selama pandemi Kerjaannya ngelap-lap Kemahari Hebat loh Tadi loh Aku juga Aku juga gak nyangka loh Ada yang bisa jawab loh Hebat loh Lumayan loh Dia dapet artisan pros Nilainya 2 juta loh Harusnya tadi pas geng-gengnya We are rich My friend Tapi berarti gak segampang itu Pan Cuma satu yang pencang jawab Bener Susah susah Itu susah lahat Itu susah Coba dari segara sesekian Cuma satu Aku mikirnya spons Tapi kebanyakan Suan sih teh Karena berhubungan sama make up Apa-apaan Coba-cobanya kanebo Kesomboran Coba kanebo Eh kanebo tuh ada tau yang warna merah Pink Ya herannya kok bisa-bisa Nyiapin kanebo Oh tenang Aku masih ada benda lain Aku siapkan Jadi kalian harus berusaha Out of the box ya Nanti ya sama Fati ya Sama Fati pokoknya sesuatu ya Tahu ah kesel Kesel banget Jujur Minta ditapok Tiba-tiba nanti thermos Oh harus lagi ke-3 ini ya Brand make up tapi bukan make up Mampus kalau kesel gak? Gak banget lah Brand make up tapi bukan make up Kesinnya kanebo Oh iya Brand make up tapi bisa buat ngelap Kanebo Kalau itu gampang Kalau itu langsung ketahuan Itu kru ke-4 bener-bener Apa dia? Hati-hati Itu gak wajah toh Hati-hati Hati-hati yun Dihem-hamidun yuk Wah bener-bener di luar dugaan koko Dihem-hamidun yuk Gak apaan Gua diomelin ya sama Devi nih kok gimana sih kok kegampangan kalau semua yang jawa Oke good Kok rasanya pengen tak hii Ya udah mau foundation Foundation Apa dia? Udah tinggal finishing mata yuk Kok-kok burem ya? Enggak gak burem Cuma emang karena di zoom jadinya agak burem Ini zoomnya lumayan jauh soalnya Nah kalau misalnya kalian dapet yang bedak yang bedak tabur lagi Yang apa namanya yang kulitnya kayak berjerawat di bagian tempat itu Jadi kayak nunggu kering dulu terus gitu tap foundation yang tadi Tuh Dia gak akan ngeblok Tapi tapnya pake perasakan Pake kayak kuas-kuas gini aja Guys foundation krimnya aku bisikin ya Apa ya itu? Wah yang mana? Oke Oke Ya udah Ini bulu mata bawah mana sih? Bulu mata bawah gue Kemana dia? Ini bulu mata bawahnya Hehehe Gapelin Inilah kutukan Untuk kamu Hehehe Emang pintar-pintar ya kalau buat kita ini ya Tenang Nanti di Fatih masih ada lagi guys Aku jatahnya itu 6 juta Tuh Eh keceplosan gue Eh keceplosan gue itu kan? Pak Jerry marah? Iya Enggak jadi harusnya kalau tadi gak ada yang jawab Gak ada yang bisa jawab Besok ditambahin jadi 4 juta hadiahnya Kalau gak ada yang bisa jawab lagi Pas tadi ditambahin jadi 6 juta Cuma kalau misalnya Karena tadi udah ada yang jawab Jadi besok ada lagi pas sama Fatih Tapi 2 juta lagi balik lagi Katanya idenya isi pacul aja Bagus kok Ini si pacul Bentar aku cari deh Kita harus nyari barang lagi Pan Berarti Pan nanti Pan Kayak satu ya Pak Kok Enak Enak Ngeglidenya enak ya? Ngeglidenya enak Kita coba ini Lihat bawah Bismillah Bagus Ternyata gak boleh dibiarkan skin Harus ada sesuatu ya Harus ada foundation baru ya Bagus tuh Mantep Gokil Gitu ya kalau mau link makeup tuh harus ini ya Harus Gak ada dimana Gak bisa langsung Terdepression langsung Gini ya Wah gokil Sorry Fakit ya? Fakit Buka Gitu 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 Gokil Yang penting tarat Nadia approve aja Up approve kok Gitu 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 Buat besok, isi kotak itu lagi. Kan kamebo udah ketebak. Terus udah gitu mereka niat ke Rio Jamshan ikutin kalian. Kan Rio Jamshan tinggal jalan dari sini. Enggak. Oh iya. Hebat banget kok kok mau lewat gue. Kok hebat banget lagi? Eh iya kamu mirip Naka Ulbah sedikit. Itu banyak yang bilang. Banyak yang bilang. Lagu di Naka Ulbah gimana? Eh Naka Ulbah. Eh Naka Ulbah bukannya aktris ya? Artis. Nyanyi juga. Nyanyi. Dia justru nyanyi ga sih? Kayaknya. Eh gila. Bagus kok. Bagus. Gita pun enak kan? Tapi memang ga boleh biar sker. Harus udah ada sesuatu ya? Bagus. Kita harus co.. Liat ini ya. Perbandingan. Nanti.. Nanti.. Ini buat aku ga? Jangan. Enggak sih. Satu. Nanti dikirimin lagi. Aku harus coba nyobain ke.. Nyobain ke koko. Ngomongan bagi dua aja. Apaan? Oh iya bedaknya. Bedaknya bagi dua aja yun. Kan pake cuma segitu kan. Bedaknya bagi dua. Punya tempat kosong ga? Atau. Banyak. Terus aku gini. Kan mesti di tas dulu ya. Terus koko lupa. Terus koko lupa. Sengaja biar koko lupa. Nafa Urbah jaman SMP. Jangan-jangan kamu anaknya Nafa Urbah. Bisa jadi. Koko lupa. Sampai. 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 Dituk Alda. Dari SMA. Karang. Kok pola lagi minum juga. Menih semangat. Enak kan? Enak kan? Enak. Yang penting. Yang penting. Andi Cuncun. Nangat Nadia. Domi Lin. Approve semuanya. Malfa. Approve. Aku guys. Kalo misalnya mau ngeracun kayak gitu guys. Dikelilingin dulu ke makeup artist. Yang lain approve ga? Jadi tuh. Aku ngeracun punya dasarnya. Ada dasarnya bahwa. Ini makeup artist juga approve. Bukan cuma aku gitu. Ya. Jadi bukan cuma based on my own experience. Cuma dari experience makeup artist yang lain juga. Tentu ga? Tentu ga? Tentu ga? Tentu. Tentu ga? Iya. Tentu. Jadi Tentu. besok kita tanya Fati ya Fati, aku terus juga oh, aku udah pernah ngasih Eleanor ini teh Kirana, cobain teh Kirana juga suka oh, bareng karena lah gimana caranya bisa kiris hah, ini kak guna Pak Urba kan dompong ini caranya buka lagi hujan kan pas bareng iya, bener koron Napa Urba itu ya ih hahaha, gimana siun tuh popolet Napa Urba iya, Napa Urba iya, Napa Urba iya, Napa Urba Eleanornya ini ya, mutip gitu ya besok nggak live besok kita mau nyenengin kalian sama Fati kita mau keliling Bandung untuk belanja yang mana hasil belanjanya mau kita giveaway kawai yuhuuu coba kamu demi yang sama jangan-jangan kamu tersisa kakak Urba enggak ben ini yang bener kakak Urba semoda temen hati dia bener kakak iya kakak kalau BNNNR gitu ke atas kakak 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 beras alen-alenya apa coba? aku hodong aku hodong aku kan apa? udah tau oh geng disini putar kok ya jadi banyak binatang ada ayam, ada apa besok gak live besok cuma story-story aja kita cuma nanti kalian bantu aku nentuin ya bantu aku nentuin mau belanja apa ya bulu mata bawah dong bulu mata bawahnya pake ini ya guys ini gak boleh dikesel kasih tau gak ya, gak usah nanti aja pasti dipake ini yang standby nungguin bulu mata bawah ya kalian akan menemukan bulu mata bawah yang tadi nanat biang ih gila bagus banget iya dan ternyata artanya murah aku kalo pake bilu mata bawah begini terus dia gitu aku lan-lemin ke bilu mata asing ini juga diluar kebiasaan nanat ya nanat biasa 3732 ini pake bulu mata bawah baru enak banget lucu banget ini bagus ya jadi ngantuk ya ngapain coba bunyi ini lagi itu kira-kira pengen liat lu kan gak power banget kenapa gak googling aja gak sih kayaknya lebih gampang daripada lu nyalakan video ini bagusnya natural ya kalo buat yang pengen natural ala-ala gitu ya buat tulis muda cucuk ya buat ramah-ramah yang pokoknya pengen look-look yang simple, effortless gitu ini stress mata air disitu ku berlindung siapa yang udah punya bulu mata bawah ini di rumah? atau udah abis? siapa yang mau nyetok? ha? iya biasa gini ya Allah guys apa? masuk kok aku baru baca sekarang ngampus gue kenalnya diomelin dia sama pemirsa kenalnya apa? ih nanak pakenya yang ini lagi apa? semua bulu mata yang dipake nanak hari ini cuma berlaku hari ini aja discount teman teman ini gak apa? gua mau ngerti kan discount segini apabila atau kenapa gua jadi panik? ini berarti sekarang discountnya ini apa ini? ini dipake artisan nama udah gampang ya oh jadi kan dipake kampur artisan iya jadi dulu aja gak beli call oh kalo ituannya tadi gak beli doang guys kalian ini mesti konfirmasi sendiri ya kalo kalian mau ini gila nanak hari ini juga pakenya bulu mata bestseller lagi bulu matanya hari ini diskon 20-25% cuma hari ini aja iya gede loh itu diskonnya wow cepetan kok sudah saya rampok ya iya tuh guys hari ini kalo kalian yang mau order ada diskon 20-25% aku lupa pas fiksnya berapa kalian tanya ke admin sales langsung bulu matanya dipake nanak bestseller lagi gila gimana dong kandang terus udah gitu buat yang nungguin make ready kita open order lagi tanggal 14 April ada special price untuk kalian semua yang nonton live hari ini ini itu yang tadi yang tadi udah cabut nyesel kan wah untung udah dikirimin sama nindi stop oh oh salah salah sorry sorry ada diskon spesial untuk yang nonton IG live make ready di tanggal 14 April jadi kalian nonton ada instagram live tanggal 14 April di make ready bote kalian nonton disitu dan dapetin diskonnya juga di live ya aku ulang ya guys jadi ini ada promo spesial diskon artisan pro yang dipake nanak nadia 20 sampai 25% ini kalian must confirm dulu ke admin sales ya ini gede banget diskonnya dan kebetulan yang nanak pake ini bestseller juga jadi kalian tanya ke admin sales cuma berlaku hari ini sampai jam 7 malam aja terus untuk yang nungguin order make ready bisa di order tanggal 14 April lusa hari rabu ada special price untuk yang nonton IG live di make ready tanggal 14 April cara dapet diskonnya bisa nonton di live ini live nya di instagram make ready yuyuyun duduknya bener aja kayak begitu kayak di watek bukan masalah di watek dia lagi hamidu lagi kain lagi itu kok aku lagi serba salah gitu ya guys ya mantap coba kita zoom dulu ya bulu mata bawahnya ya nih biar kalian yang mau order langsung eh eh salah kenapa muka gua yang kelihatan tuh guys natural ya guys kayak bulu mata asli ya boh ini kodenya yang tau Yulia nih Yulia tau nih kodenya berapa tuh senatural itu tuh bulu mata bawahnya tuh mongga di order hari Rabu Rabu ini udah tinggal finishing ya guys tinggal finishing sama lipstick tuh hari ini mau dipotohin sama koko happy banget padahal anak juga udah jago fotonya nyapes sih halus-halus aja gue mau halus-halus aja gue mau Blend, 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 blend. Mana sih? Blush on-nya buset banyak banget nih. Blush on 7. 7 bidadari? Bidadari. Ada Nars Orgasm. Ada MAC. 8. Itu kayaknya Sherotil Buri ya? Ada Sherotil Buri. Terus ada Dior Backstage. Kalian lihat sendiri dah. Satu, dua, tiga, empat. Sebanyak itu tuh blush on-nya guys. Blush on-nya ada sembilan. Tuh, 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 tuh. 90 caci. Gila dia putih banget ya. Sekali, apa? Nampolin blush on langsung. Kelihatan. Kayak ditabutin. Contour powder-nya apa? Contour powder-nya Dior. Dior Backstage. Yang coklat-coklat. Terus kita pakai. Nomor admin-nya artisan pro. Tinggal kalian ke bio Instagram-nya. Terus klik. Beakles app-nya aja. Beakles app-nya aja. Beakles app-nya aja. Gila nih dia langsung kayak pink banget. Perluation gue. Seping mungkin. Sedang dikit. Sedang dikit. Agar. Ini highlighter-nya. Ini highlighter juga aku punya. Tuh. Serot-serot tuh. Tuh. Aku punya. Nah, pakai Cine Tropic lagi ya. Pas highlighter-nya gue. Sprot-sprot. Itu pakai Cine Tropic lagi ya. Itu pakai Cine Tropic lagi ya. Ya, pakai Cine Tropic lagi. Terus dikit lagi digesek-gesek lagi. Pakainya heboh ya. Tuh. Geseknya kayak ini. Habis kamu. Habis kamu. Habis kamu. Habis kamu. Terus. Tapi ngambang aplikasinya. Ngambang. Tuh. Dia lebih kayak. Kayak. Terus digitu lebih awat sih. Kan kalau misalnya powder doang. Dia kayak hilang gitu loh. Tentak-tentak. Tapi kalau misalnya pakai Cine Tropic dulu dia. Awet banget. Jadi wajib. Eh, jadi ini putih mana sama Ceri? Tanya tuh. Putih Ceri. Putih Ceri. Putih Ceri. Ceri mah tembok. Iya sama Banur ordernya. 20-25%. Tanya aja sama Banur. Banur 20-25%. Koko bingung gitu. Kalo kurang semprot lagi Studio Tropic. Enaknya dia gak bikin rusak. Make out. Kalo berdasar di rumah. Dan digeset. Tapi cuma bisa pakai Studio Tropic itu ya Bapi ya? Kalo misalnya yang lain jadi kayak terlalu lembar. Kalo ini kan dia emang nyeting. Jadi emang udah terbaik lah ya. Pakai itu lah ya. Untuk aplikasi ini ya. Studio Tropic ya guys. Tapi yang ini nih. Dreamsetter. Ada giveaway loh dari Studio Tropic. Ada yang mau gak giveaway dari Studio Tropic? Yang mau giveaway dari Studio Tropic angkat tangan. Aku sekalian kasih tau nih giveaway nya nih. Yang mau giveaway dari Studio Tropic angkat tangan. Iya besok keliling Bandung akunya. Buat yang mau giveaway dari Studio Tropic. Caranya jadi karena aku berbaik hati hari ini. Dan anak juga berbaik hati hari ini ya. Live Mont Akses tutorial hari ini akan di share di IGTV. Mantap. Jadi kalian bisa nonton lagi ya. Bisa gali-gali ilmu lebih dalam lagi. Nah. Buat kalian yang mau giveaway dari Studio Tropic. Caranya itu kalian cukup komen di video IGTV yang akan di share nanti. Komennya bebas. Apa aja. Terserah kalian. Terus kalian tag 3 orang teman di setiap komen kalian. Kalian boleh banget komen lebih dari sekali selama teman yang di tag adalah teman yang berbeda. Kenapa harus tag teman supaya kita maunya nih ya. Kan kita berbagi sama kalian. Sekarang waktunya kalian yang berbagi ke teman kalian. Bener gak nak? Bener. Kan berbagi itu gak boleh putus ya teman-teman ya. Kita sekarang berbagi ke kalian. Sekarang kalian yang berbagi ke teman kalian. Tujuan kita itu kok untuk kalian tag teman. Bukannya oh artisan suruh kita tag teman biar promosi. Jadi guys kita live dari tadi sepanjang 3 jam ngomongin artisan cuma berapa menit. Ya. Jadi kita memang tujuannya cuma kita berbagi sekarang waktunya kalian yang berbagi ke teman kalian. Gampang kan? Udah berbagi kalian dapat pahala bisa dapat hadiah lagi dari Studio Tropic. Tuh. Mantap. Intinya guys di artisan pro kita maunya mengajar kebaikan kepada semua. Ya. Ya. Yuk kita sama-sama share positivity daripada kalian waktunya habis buat ngejulit. Mending kalian. Guys ada ilmu nih dengan Nadia. Kalian komenda tuh di IGTV nanti ya. Yeay. Siapa yang senang berbagi kebaikan angkat tangan? Ayo. Yang senang berbagi kebaikan angkat tangan. Tuh Yuyum angkat tangan paling tinggi tuh. Dia nilainya ranking 1 di kelas tuh. Highlighternya pake Dior Backstage ya. Ini bareng artisnya aku pake Space Cowboynya Urban Decay. Yang udah ga ada ini jual di mana-mana. Serius? Udah ga ada. Sumpah. Kan itu kan keselit ya. Oh iya bener ya. Rejek kita ya teh. Abis semua warna. Itu kan. Itu kan kan. Kayaknya pas tau Urban Decay di stok di Indonesia. Semua makeup artist langsung ke Urban Decay. Langsung ke Sephora. Morong semua. Udah ga ada. Udah ga ada. Urban Decay udah cabut. Tinggal ada di Sephora. Cuma kan tau kan. Sephora produk yang dimasukin. Eh blush on. Itu belum ya. Blush on nya belum selesai. Blush on nya belum selesai. Itu. Itu yang itu. Si Lovejoy. Sama Bronzer. Sama Dior. Lovejoy. Lovejoy, Bronzer, Sama Dior. Maaf ya blush on nya ini. Banyak pol. Disini aku pake Lovejoy. Koлам video ini. Ali gue suka. Wih suka banget lil acen. Ga ada mi Newcompensen ya? Di satu看 schwer ya. Kalau di paca. Ini lebih blur ya. abis ini kita semprot abis foto nanti kita semprot guys pakai kalau nana semprotnya pakai mistler water gak tangguh-tanggu ya biar valid kita story-in gak nanti disemprotnya boleh Hai itu apa sih of your pilihan muset pingnya iya tinggal ini asyadok asyadok paling pingin yang pernah aku lihat dunia ini guys ini banget guys ini aku mau nyari ikan cupang warna begini ada kayak gimana ya enak kadang kan ada bulu aris bulu alis yang keras dibikin seret juga enggak tergantung sih aku kalau misalnya emang super apa super keras dan tebal dan susah di itu biasanya aku biasanya alisnya klasik aja nggak semua aku bikin gini juga jadi tergantung ya enggak harus semuanya disamain ya makeup itu menyesuaikan tiap-tiap orang yang lagi di make up juga iya betul apapun yang kita nabukin ini apa kontur apa bronzer bronzer what did you spray on apple of her chick tadi di spray apaan di apple of her chick oh itu itu studio tropic eh seperti apa percik kali di ini di sukuasnya iya eh it was studio tropic drink setter setting spray but we didn't spray it on the apple of the chick but we spray it on the brush the brush and then we apply highlighter with the brush udah bagus belum bahasnya sebuah oke ke Bandung hak mau hunting cupang juga nggak kona itu dia dimana di Bandung ya biar terpasar ikan cupang semua enggak ngerti di sana di jamika tuh kok yuk tau sih baik-baiknya ntar deh julijurumuskan kelembaikan cupang sama yuyul ya emangnya ntar ini gue agak-agak touch good enggak bisa bahasa inggris oke aku terjemahin lagi kita enggak semprot apa-apa di ujung pipinya cuma kita semprot studio tropic drink setter di brush yang kita pakai untuk aplikasi highlighter di apple of the chick nya puncak tulang pipi nanti kan orang nyatainya itu apple ini gue mau pakai yang super pink disini selamat datang di oking.o selamat datang di oking.o dimana itu? jangan-jangan di orang Indonesia yang cuma ngetes bahasa ingin 10 iya betul aku dari Cikarang aku dari Karawang misalnya aku dari Tangerang musiknya apa ya kok? ada ide nggak? ping ping oh kamu dari Filipinya helo mabuhay mabuhay aku teh ke permainan jatuh I wish after this pandemic I'm gonna visit Manila I'm gonna visit Manila I'm gonna visit Manila again ZAH! Imbet dah pakai itu sepuluh Manila again udah titik Ya udah titik Kan grogi yaa Kulo saking besok kudus tak nek Sawadikap Eh ini belum malem kan? Aku udah malem? Udah malem Oh udah malem? Sawadikap 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 tuh perempuan Kan udah malem? Oh iya bener I'm from Bandung, Bandar Lapung, Ujung Oke Pake apa ya? Rebsitnya I'm from Cip Perancis, Rampatan Cianis Redapel, 18th, Miss Grant, Karangtengo Wuuuuh Mampus ku jijikin dirumah orang pada bangun gak tuh anak-anak kolom? Engga I'm from Cicago, channelnya Cipaku asut gongo Bulu matanya best seller Ji 16.41 Terus 223 Terus bulu mata bawahnya desainnya Aji tuh 412 Mantap Nanat suka loh Ji, 412 nya Ji Cek banget Aji ini itu Junior desainer aku Jadi kalo make Reji dia yang desain Dia yang repot bolak-bolak Halo Aji Hai Aji Kuma hariam Itu bukanya bahasa Thailand yang mana? Mabuhai itu bahasa Filipin Eh Mabuhai itu halo kan apanya? Mabuhai Po Mabuhai Po Mabuhai Po Mabuhai Po Halo Salamat Ji Salamat Terima kasih Oh Salamat Po ya Eh Eh Ya kan Salamat Terima kasih kan Bukan ya Halo Hehehe Is Siapa tadi yang dari Filipin Aku pikir Salamat itu Thank you isn't it? Oh itu dong concealer Ya thank you Iya salamat is thank you Mabuhai is hello And it was not Thailand Ka It was It was Tagalog Ka I cannot speak Thailand I can only I can only Raikan Topani I cannot speak Thailand I can speak Sundanese What is Kemusta? Hello Hello Oh Kemusta is hello Mabuhai is what? Slice 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 Very good Mana? Kuas kontinuan Oh Sawadita Yang Yang Lenggak Lenggak Yang Yang Cinca 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 waterline nya pake apa? eh si ada doang? waterline? itu, Laura Mercier langsung bedanya kalo dia pake lipstick iya makeup itu memang harus dilihat total look guys jangan baru bikin mata eh kok serem banget belum selesai sayang sabar araso kok bikin kelas belajar bahasa dong what language do you want to learn? i want to learn body language i can only speak bahasa kalo cowok wadikrap kan udah malem kan udah malem iya udah malem happy birthday to you serem banget ya kalo gitu maaf ya guys mati-mati ya guys one, two, three, four happy new year happy new year gelap hari nya aku seneng banget ya Allah pengen banget trepet ke tenana tujuh setengah emang belum kesantaian akhirnya bisa nonton tete nge-makeup dari awal sampe akhir nge-makeup dari awal sampe nge-mati 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 dari bergen di yang enci-mati yang emak tau ini aku kalo misalnya nyeting, ini aku pake dreams shatter tapi yang glow menampingnya dimsattal glow itu bukan kandungan yang bikin duisi menter-taker tapi dia ada particle glitternya gitu jadi dia tetap-tetap mat jadi bikin tahan lama tapi dengan gita jadi kayak lufpesta turkit turunan kita ke udah abis ini lagi selesai guys yaudah abis ini kita mau foto-foto jangan lupa aku remind lagi kalau kita sampai jam 7 malam lumayan masih lama masih 2 jam itu kalian bisa order artisan pro diskonnya sekitar 20% ya bisa langsung cek-cet admin WhatsApp aja kontaknya dari bio semua terus jangan lupa yang ikut kuis aku udah capture nama-namanya jangan lupa pastikan kalian sudah follow artisan pro maker di bote nanat Nadia studiotropic dan hara.makeupstore ya karena kalau kalian tidak follow salah satunya kalian didiskualifikasi nah terus besok kita ada IG story seharian kalian bantuin aku mutusin aku mau belanja apa untuk di giveaway ke kalian besok kita akan ditemani sama Fatih dan lusa juga ada live tutorial juga sama Fatih jangan lupa ada giveaway dari studiotropic caranya kalian follow studiotropic plus kalian habis ini bantu aku sebagai perpanjangan tangan untuk berbagi ke teman-teman kalian untuk nonton IGTV akan kita share dengan cara komen apa aja di IGTV nya dan tag tiga orang teman kalian diperkenankan komen lebih dari sekali ya dengan tag tiga orang teman yang berbeda ya iya kenapa tambungan sih ini enggak apa namanya keceplosan keceplosan yaudah bye thank you guys thank you guys thank you guys thank you thank you guys thank you guys thank you vs thank you guys